Mouji awalnya ingin mengiklankan identitasnya sebagai kaisar pil tingkat 7 terhormat, jadi dia tentu saja tidak menahan diri. Tentu saja, jika penjagaku perlu meramu pil abadi tingkat 7 atau tingkat 8 di masa mendatang, kamu dapat mencariku. Bagi Mouji, maju ke tahap kaisar pil tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Ketika Kuzu mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memang seorang kaisar pil tingkat 8. Perlu diketahui bahwa di seluruh dunia abadi, orang yang memiliki tingkat dao pil tertinggi adalah Siaulisi, seorang kaisar pil tingkat 8. Terlebih lagi, meskipun Siaulisi tampak seperti seorang pemuda, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama jutaan tahun. Dari segi potensi, Siaulisi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mouji. Saudaramu, silakan duduk di barisan depan. Setelah Kuzu mengetahui bahwa Mouji adalah kaisar pil tingkat 8, dia mengubah cara dia memanggil Mouji kepada saudaramu. Meskipun dia seorang kaisar abadi, status kaisar pil tingkat 8 tidak jauh lebih rendah dari kaisar abadi. Sebagai penjaga kota jurang surgawi dan seorang kaisar abadi, dia membutuhkan bantuan kaisar pil tingkat 8 untuk banyak hal. Meskipun Siaulisi juga seorang kaisar pil tingkat 8, dia adalah kepala aliansi-aliansi abadi dao pil. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Kuzu. Jika Kuzu ingin meramu pil untuk Siaulisi, dia harus membayar harga yang mahal. Di sisi lain, Mouji berbeda. Sebagai seorang kultifator nakal, pasti akan lebih mudah baginya untuk meminta pil. Jika dia bisa berteman dengan Mouji dan berteman dengannya. Sebagai penjaga kota Heavenly Chasam City, bagaimana mungkin Kuzu tidak mengetahui perbedaannya. Adapun musuh Mouji, Lunkai, Kuzu tidak peduli padanya. Lunkai tidak akan berani melampiaskan amarahnya di kota jurang surgawi dengan berpura-pura menjadi orang bodoh. Di bawah bimbingan pribadi Kuzu, Mouji duduk di tempat yang paling menonjol di baris pertama. Di sekelilingnya terdapat kepala sekte atau penguasa berbagai domain abadi. Saudaramu, duduklah. Sebagian dari Heavenly Chasam Rest House juga dianggap milikku, jadi aku harus menghibur tamu lainnya. Sebentar lagi, Kaisar Su akan datang dan aku harus menyambutnya. Setelah Mouji dan Hanlong duduk, Kuzu berkata dengan nada meminta maaf. Mouji berdiri, sahabat abadiku, silakan saja. Aku sudah melakukannya dengan sangat baik di sini. Mouji tentu saja mengerti niat Kuzu untuk berteman dengannya, tetapi dia tidak menolaknya. Kuzu ingin meminjam keterampilan alkimianya, jadi dia membutuhkan teman yang kuat seperti Kuzu. Baik dunia fana maupun dunia orang abadi, inilah kenyataannya. Memiliki beberapa teman semasa hidup dan mati sudah merupakan anugerah terbesar dalam hidup seseorang. Kebanyakan teman datang dengan imbalan berbagai keuntungan. Itulah kenyataannya, dan itu juga tidak dapat dihindari. Setelah Kuzu pergi, beberapa kultifator di dekatnya mengambil inisiatif untuk menyambut Mouji. Saat Mouji mengatakan bahwa dia adalah kaisar pil tingkat 7 kelas terhormat, semua orang di sekitarnya mendengarnya. Seorang kaisar pil tingkat 7 yang terhormat, siapa yang tidak ingin berteman dengannya? Atau lebih tepatnya, mereka harus memanfaatkan fakta bahwa level kultifasi Mouji masih rendah untuk berteman dengannya. Begitu level kultifasi Mouji tinggi, bahkan jika mereka ingin berteman dengannya, mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi. Selamat datang Tuan Su di forum perdagangan rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Pada saat yang sama, selamat kepada Tuan Su karena telah melangkah ke tahap kaisar pandai besi kelas 9, menjadi satu-satunya kaisar pandai besi kelas 9 di tujuh wilayah abadi. Suara Kuzu terdengar dan semua kultifator di forum perdagangan berdiri untuk menyambut Guru Su. Mouji melihat Kuzu dan beberapa makhluk abadi dengan aura luar biasa berjalan masuk bersama seorang pria kurus. Reaksi pertama Mouji saat melihat pria kurus ini adalah bahwa orang ini hampir sama dengannya, tidak ada aura abadi di sekitarnya. Jika dia tidak tahu bahwa orang ini adalah Susuren, Mouji yakin bahwa jika dia bertemu orang ini di jalan, dia hanya akan memperlakukannya sebagai orang yang lewat. Dalam pikiran Mouji, karena Susuren adalah seorang pandai besi, dia seharusnya memiliki aura agung di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya seharusnya dipenuhi dengan energi api. Mouji tidak menyangka perbedaan antara orang sungguhan dan dirinya begitu besar. Pria kurus yang ditemani Kuzu dan yang lainnya sama sekali tidak tampak tua, dia hanya tampak seperti pria parubaya. Salam Guru Su. Senior Su. Saat Susuren berjalan melewatinya, orang-orang di sekitarnya menyambutnya dengan hormat. Sepanjang jalan, Susuren juga tersenyum sehingga membuat semua orang merasa bahwa tatapannya telah tertuju pada mereka cukup lama. Ini memang bentuk penghormatan, dan pada saat yang sama, Mouji tahu bahwa ini juga bentuk kekuatan. Jelas, kekuatan Susuren tidak lebih rendah dari Lunkai. Mouji telah mengambil keputusan. Sekarang setelah ia memiliki beberapa pencapaian dalam Daopil, tampaknya ia perlu meningkatkan level kultivasinya. Jika dia sekuat Susuren, siapa yang berani menyerang orang di sekitarnya saat dia tidak ada? Saat Mouji sedang memikirkan cara untuk meningkatkan level kultivasinya, dia tiba-tiba merasakan tatapan Susuren tertuju padanya. Mouji buru-buru mengepalkan tangannya dan menyapanya. Namun, tatapan Susuren sudah teralihkan. Mouji merasa ragu dalam hatinya, apakah ada yang salah dengan indranya tadi? Dia jelas merasakan Susuren menganggup padanya, tetapi dia tidak melihat Susuren menganggup padanya. Selamat datang teman-teman abadi dari berbagai domain abadi untuk berpartisipasi dalam forum perdagangan ini. Sementara Kuzu mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia juga berharap dapat menggunakan forum perdagangan ini untuk menyambut teman-teman abadi. Untuk memberi selamat kepada Master Su, karena berhasil melangkah ke tahap kaisar pandai besi kelas 9, kami hanya akan mengambil bonus sebesar 5% untuk semua barang yang diperdagangkan di forum perdagangan ini. Mouji tersentak dan langsung bertanya, Hanlong, ada bonus untuk forum perdagangan? Hanlong menggelengkan kepalanya, aku tidak begitu yakin, tapi 5% sepertinya tidak banyak. Mouji sedikit mengernyit, karena 5% mungkin tidak banyak bagi orang lain, tetapi cukup banyak baginya. Barang utamanya adalah pil abadi tier 7, dan ini bukan perdagangan pertama atau kedua. Jika dia mengambil bonus 5% untuk setiap perdagangan, berapa banyak yang harus dia ambil? KK, kau bisa suruhku Zunya lah, beraninya kau mengambil bonusku. Terdengar tawa kecil di belakang Mouji, seakan-akan menertawakan Mouji yang mengatakan, enyahlah, 3 kali. Ahli pil mo, saya benar-benar minta maaf. Murid saya tidak tahu aturan, mohon jangan dimasukkan ke hati. Aku adalah kepala biara Yuan Yi dari biara meditasi alam abadi Salabuda, dan ini adalah muridku, Susi. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, suara permintaan maaf lainnya terdengar. Mouji menoleh dan melihat bahwa dua orang yang berbicara sebenarnya adalah biarawati abadi, atau lebih tepatnya, dua biarawati. Biarawati abadi yang sedikit lebih tua akan terlihat seperti berusia 20-an, atau paling lama 30 tahun. Dia sangat cantik dan memiliki aura alami dan bersih. Mouji yakin dia tidak setua itu, dan dia mungkin telah hidup selama jutaan tahun. Ini karena biarawati abadi ini memiliki aura yang kuat di sekelilingnya, dan kultivasinya tidak boleh lebih rendah dari kuzu. Adapun biarawati kecil abadi yang menggodanya dengan menyuruh kuzu-nya lah, dia tampak seperti seorang gadis muda, dan ditambah dengan kepalanya yang botak, dia tampak tidak berbeda dari gadis berusia 14 atau 15 tahun. Walaupun dia masih muda, kecantikannya yang tak tersembunyikan bagaikan bunga peoni yang sedang mekar, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan gadis manapun seusianya. Mouji tidak menyangka kalau biarawati kecil abadi ini lebih tua darinya, dan dia seharusnya masih sangat muda. Akan tetapi, Mouji tidak meremehkan gadis kecil ini, karena dia tahu bahwa tingkat kultivasi biarawati abadi kecil ini tidak lebih lemah darinya, dan dia seharusnya baru saja melangkah ke tahap abadi Grenji. Biara Meditasi, sungguh nama yang tidak canggih. Pada saat yang sama, itu adalah nama yang umum, dan bahkan dapat dibandingkan dengan Ping Fan miliknya. Kebanyakan sekte di dunia abadi akan memberi nama sekte mereka dengan sedikit lebih megah. Sama seperti bagaimana dia menamainya Ping Fan, jika orang lain yang menamainya, mereka akan menamakannya Sekolah Abadi Da Fan atau Sekte Tian Fan Dao. Hanya ketika seseorang mencapai tahap dao hati Mouji, ia akan tahu bahwa Ping Fan adalah nama yang paling cocok untuk teknik kultivasinya. Sama seperti biara meditasi, kedengarannya sangat biasa, begitu biasa hingga seperti nama Susuren. Eh, Susuren. Mouji tiba-tiba teringat pada Susuren, yang tampak seperti manusia biasa sepertinya, jadi mungkinkah Susuren ini juga mengolah teknik manusia abadi? Ahli Pilmo, maafkan aku, seharusnya aku tidak bercanda denganmu tadi. Melihat Mouji tidak menjawab, biarawati kecil abadi Susi mulai merasa khawatir. Orang di depannya ini adalah seorang ahli yang membuat Lunkai dan ketua aliansi abadi Dao Pil kabur, dan biara meditasinya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena berbicara terlalu banyak, terutama karena Mouji tidak tampak menakutkan, dan dia tampak seperti manusia biasa. Mouji tersadar kembali, lalu menyingkirkan Susuren ke samping sambil terkekeh, Tuan Yuan Yi, apa yang kau katakan? Adik perempuan Susi hanya bercanda denganku. Masalah sekecil itu tidak layak disebutkan sama sekali. Lagipula, adik perempuan Susi, kamu sangat imut dan cantik, jadi aku senang kamu bercanda denganku. Ahli Pil Mo, menurutmu aku cantik. Ketika Susi mendengar Mouji memuji dirinya sebagai orang yang imut dan cantik, matanya berbinar, dan tangannya tanpa sadar menyentuh wajah mungilnya. Ini adalah selembar kertas putih yang sama sekali tidak ternoda, dan Mouji mendesah dalam hatinya. Untung saja itu dia, kalau itu Lunkai, si brengsek bodoh itu, dia pasti sudah membunuh Susi yang imut ini. Susi, jangan kasar, Yuan Yi menghardik sekali lagi. Setelah memarahi, Yuan Yi berinisiatif menjelaskan kepada Mouji, forum pertukaran atau lelang rumah peristirahatan jurang surgawi akan mengambil potongan, dan selama terjadi transaksi, potongannya biasanya 15%, dan kedua belah pihak akan mengambil potongan. Kali ini, 5% memang sangat, sangat sedikit. Mouji menarik napas dalam-dalam, mengapa dia tidak merampok seseorang saja. Setiap transaksi akan mengambil 15%, dan kedua belah pihak akan mengambil total 30%. Bukankah pajak ini agak terlalu tinggi? Tak heran jika rumah peristirahatan jurang surgawi tidak dipumut biaya, dan di antara mereka yang dapat memperoleh token dewa, siapa di antara mereka yang miskin? Orang-orang ini pasti akan berpartisipasi dalam forum pertukaran atau lelang yang sering diadakan, dan setiap kali mereka mengambil potongan, itu akan cukup untuk memberi makan rumah peristirahatan jurang surgawi. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, aku akan berhenti mengomel, pameran dagang ini akan dimulai dengan Tuan Su, Kuzu akhirnya menghentikan perkenalannya. Mouji akhirnya memahami manfaat duduk di barisan depan, saat seseorang ingin berdagang, mereka dapat menaikkan token mereka, tetapi urutan pemilihan akan dimulai dari baris pertama. Misalnya, jika 5 baris pertama berisi orang-orang yang menaikkan token mereka di saat yang sama, orang di baris pertama akan mendapat prioritas untuk mengeluarkan item mereka untuk diperdagangkan. Jika mereka semua ada di baris pertama, maka itu akan tergantung pada nomor tempat duduk mereka. Nomor kursi Mouji adalah 78, yang berarti jika dia dan orang di barisan pertama mengangkat token mereka pada saat yang sama, selama nomor kursi pihak lain tidak lebih dari 78, maka dia akan dapat mengumumkan barangnya terlebih dahulu. 632 Susuren berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan sebelum berbicara dengan nada hangat, saya orang terakhir yang tiba jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman abadi di sini atas kemurahan hati kalian. Saya hanya seorang pandai besi dan tidak membawa barang khusus apapun. Aku hanya punya perlengkapan abadi kelas 8 dan kelas 9. Terdengar desahan nafas di aula forum pertukaran karena aku tidak memiliki item khusus apapun, hanya perlengkapan abadi kelas 8 dan kelas 9. Kurasa aku tak membawa perlengkapan khusus apapun, jadi aku hanya membawa perlengkapan abadi grade 8 dan grade 9. Perlengkapan abadiku meliputi perlengkapan abadi untuk bertahan, menyerang, dan terbang. Selain itu, aku juga bisa menempa perlengkapan abadi apapun yang kau butuhkan. Susuren berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Tentu saja, aku juga punya kristal kayu primal. Banyak orang yang sama dengan Mouji karena mereka tidak tahu apa itu kristal kayu primal. Namun, Mouji memperhatikan bahwa ketika Susuren menyebutkan kristal kayu primal, beberapa kaisar abadi di baris pertama memperlihatkan hasrat yang sangat besar di mata mereka. Mouji bertanya-tanya, apa gunanya kristal kayu purba, sampai-sampai kaisar abadi jadi nekat begitu. Susuren terkeke, mungkin banyak teman abadi yang tidak tahu apa itu kristal kayu primal, jadi izinkan saya memperkenalkannya kepada semua orang. Kristal kayu primal merupakan harta karun yang dapat memelihara semua jenis energi unsur kayu, dan jika cukup waktu, bahkan dapat memelihara manik unsur kayu. Ketika Mouji mendengar ini, jantungnya berdebar kencang saat ia memikirkan sebelas kristal merah api. Satu kristal merah api mampu membantu jantung cendekiawannya naik ke api abadi kelas 7 dan kristal merah api itu sebenarnya tidak rusak parah. Jelas, kristal merah api ini sama sekali tidak sederhana. Terlebih lagi, Mouji tahu bahwa kristal merah apinya dapat memelihara manik elemen api, jadi mungkinkah itu adalah kristal api primal. Saya ingin menukar dua material dan satu harta karun. Material pertama adalah benang daudunia bawah, material kedua adalah batu hati api sembilan bunga, dan material ketiga adalah kristal api primal. Tentu saja, kristal kayu primalku hanya dapat digunakan untuk menukar kristal api primal. Perkataan susuren menimbulkan putaran diskusi lain karena banyak orang seperti Mouji yang mengetahui tentang batu hati api sembilan bunga tetapi tidak mengetahui benang daudunia bawah. Mouji yakin akan satu hal, yaitu bahwa sebelas kristal merah api yang diperolehnya kemungkinan besar adalah kristal api purba. Kerumunan itu terdiam, transaksi pertama terhenti dan tidak ada yang menanggapi susuren. Karena baik harta karun yang dibawa susuren untuk ditukar maupun harta karun yang diinginkan susuren, semuanya bukanlah barang yang bisa dibawa keluar oleh orang biasa. Dengan kata lain, bahkan jika seorang kultifator biasa dapat mengambil harta karun seperti itu, mereka tidak akan berani memperdagangkannya secara terbuka di sini. Susuren tampaknya sudah menduga situasi seperti itu dan tersenyum, saya untuk sementara tinggal di lantai sembilan rumah peristirahatan Jurang Surgawi, kamar 19A. Dalam waktu tiga bulan, siapapun dipersilakan menemui saya. Aku telah membuang-buang waktu semua orang. Sekarang, semua orang dapat melanjutkan perdagangan, jangan khawatirkan aku. Jelas saja, susuren tahu bahwa barang yang ia butuhkan terlalu menantang surga. Bahkan forum perdagangan berskala besar seperti Heavenly Chasm Reshouse mungkin tidak dapat menukarkan apa yang ia butuhkan. Begitu susuren menyelesaikan kalimatnya, lebih dari sepuluh papan tanda muncul dan hampir semuanya berasal dari baris pertama. Terlihat bahwa para petani di barisan belakang pun sangat jelas bahwa sekarang belum giliran mereka untuk berdagang barang. Sahabat abadi dari baris pertama, nomor 16, silakan keluarkan barang-barang kalian untuk diperdagangkan. Sesaat kemudian, Aula Transaksi memilih seorang kultifator untuk diperdagangkan. Itu Siaulisi, Hanlong berbisik ke telinga Mouji. Bahkan jika Hanlong tidak mengatakan apa-apa, Mouji sudah melihat Siaulisi. Orang ini duduk di nomor 16, yang berarti status aliansi abadi Daupil tidaklah rendah. Siaulisi mengeluarkan fas batu biok dan berkata, ini adalah fas berisi Pilgren Sumi, empat bermutu tinggi dan dua bermutu menengah. Saya perlu menukarkannya dengan bambu suci abadi atau ramuan abadi yang mutunya sama. Tentu saja, mereka yang tidak membutuhkan Pilgren Sumi juga dapat mengajukan permintaan sendiri. Barang lain yang dimilikinya, Mouji tidak hanya memiliki bambu suci abadi, dia bahkan memiliki lebih dari satu tangkai. Namun, dia tidak mau berdagang dengan Siaulisi. Pilgren Sumi dianggap sebagai Pil abadi tingkat delapan dan dapat diberikan kepada para pendeta abadi untuk membantu mereka menembus kemacetan kecil. Misalnya, dari tahap dasar ke tahap menengah, dari tahap menengah ke tahap lanjutan. Bagi seorang pendeta abadi biasa, Pil ini sangatlah berharga. Bagi Mouji, Pil ini adalah sampah. Memang benar dia tidak mampu meramu Pil abadi tingkat delapan dan dia tidak perlu meramunya. Lagi pula, bahkan jika dia sangat membutuhkan Pil abadi seperti itu, dia tidak akan berdagang dengan Siaulisi. Benda seperti bambu suci abadi tidaklah mudah untuk didapatkan dan sekalipun seseorang memilikinya, mereka akan bersikap seperti Mouji, tidak mau berdagang dengan Siaulisi. Pada akhirnya, Siaulisi tentu saja tidak berhasil menukarkan apapun. Orang ketiga yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan adalah seorang pria jangkum dan berotot. Dia langsung mengeluarkan sepotong besar batu besi hitam dan meletakkannya di atas meja giyok putih di depannya. Batu besi ini berukuran 1 meter kubik penuh dan meskipun dikelilingi oleh segala macam rune, semua orang masih bisa merasakan beratnya saat diletakkan di atas meja. Ini adalah heavy rootless gold. Sebuah suara terkejut terdengar. Pada saat yang sama, Mouji menyadari bahwa ini adalah emas berat tanpa akar. Bahkan sepotong benda seukuran kepalan tangan ini tidak ternilai harganya, apalagi sebesar ini. Mungkin kristal kayu primal yang dikeluarkan susuren jauh lebih berharga daripada benda ini, tetapi semua orang tahu bahwa kristal kayu primal jelas bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Di sisi lain, sepotong emas tanpa akar berat ini adalah sesuatu yang bisa disentuh semua orang. Mata beberapa orang mulai memerah karena ini benar-benar puncak material abadi kelas 9 ah. Di dunia abadi, benda ini bahkan dapat dikatakan melampaui material abadi kelas 9 dan termasuk harta karun kelas lebih tinggi. Ini adalah harta karun tertinggi yang digunakan untuk menempa perlengkapan ofensif abadi dan hanya bagian ini saja sudah tak ternilai harganya. Benar sekali, ini adalah heavy rootless gold. Barang yang ingin aku perdagangkan harus memiliki nilai yang sama dengan barang milikku dan di saat yang sama, barang itu harus menguntungkan bagiku untuk melangkah ke tahap kaisar abadi. Jika Anda tidak dapat memenuhi persyaratan ini, jangan menawar. Sahabat abadi yang menawar, silakan transfer barangnya ke saya. Kalau dirasa cocok akan kita tukar, pria berotot itu meletakkan barangnya dan mengepalkan tangannya. Meskipun pria berotot itu mengatakan ini, masih ada 5 hingga 6 lampu perdagangan yang menyala. Mau uji juga tergerak karena dia sangat membutuhkan potongan emas berat tanpa akar ini. Su Suren berada di kota jurang surgawi jadi selama dia bisa mendapatkan emas berat tanpa akar ini beserta pedang halbert bulan sabitnya, dia bisa meminta Su Suren untuk menempa halbert berbobot bulan sabit yang asli untuknya. Awalnya, mau uji bermaksud melebur Tian Ji Paul untuk mengembalikan half moon halbert, tetapi sekarang setelah ia memiliki heavy rootless gold, mau uji tentu saja tidak ingin melebur Tian Ji Paul. Kecuali benar-benar diperlukan, mau uji tidak ingin melelehkan harta simbolis sekte Tian Ji ini. Bahkan Su Rau, R mengatakan bahwa Tian Ji Paul berkaitan dengan suatu rahasia besar. Dia tidak memiliki banyak barang yang berharga seperti heavy rootless gold ini. Kristal ibu api purba memang berharga, tetapi nilai kristal ibu api purba jauh melampaui emas tanpa akar berat, jadi mau uji pasti tidak akan menggunakannya. Kristal ibu api purba tampaknya tidak terlalu berguna bagi pria berotot ini untuk maju ke tahap kaisar abadi. Sedangkan untuk nafas Hong Meng, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja. Kecuali dia bertemu dengan harta yang sangat dibutuhkannya seperti manik lima elemen, dia pasti tidak akan menyentuh nafas Hong Meng. Iya, dia masih memiliki buah kaisar dao. Nilai buah dao kaisar tidaklah rendah, tetapi pihak lain memiliki terlalu banyak emas tanpa akar berat sementara dia hanya memiliki satu buah dao kaisar. Jelas, nilai buah dao kaisar sedikit lebih rendah. Merasakan aura pria ini, mau uji tahu bahwa dia memang berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Segera, mau uji menemukan bahwa pria ini mirip dengannya, auranya stabil dan luas, tidak seperti aura penghormatan abadi biasa yang samar-samar terlihat dan samar-samar. Fisik mau uji hampir berada di tahap fisik abadi sehingga dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pria ini sama seperti dirinya, dia juga seorang ahli penempaan fisik. Tak heran mengapa ia mampu duduk di barisan depan meski ia hanya di panggung immortal referen. Karena pihak lain merupakan ahli pembentukan tubuh, segalanya akan mudah. Mau uji mengeluarkan dua kotak giyok dan menaruh buah dao kaisar dan bambu suci abadi ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia menyegelnya dan menekan lampu penawaran. Saat mau uji menekan lampu penawaran, dia langsung menarik perhatian orang banyak. Siapa yang tidak menginginkan heavy rootless gold? Namun, dengan harga yang ditawarkan, tidak semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang nilainya setara. Mau uji hanyalah seorang pembudidaya semut namun dia benar-benar ingin menukarkannya dengan sepotong emas berat tanpa akar yang begitu besar. Kek, orang-orang bodoh itu memang tidak kenal takut. Kalau benda ini bisa ditukar dengan sampah apa saja, maka tidak akan hanya ada lima tawaran yang dikirimkan. Bahkan Yuan Yi yang duduk di belakang mau uji pun menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mau uji. Baru saja, banyak orang datang untuk berkenalan dengan mau uji karena dia merupakan kaisar pil tingkat tujuh terhormat, dan bukan karena tingkat kultifasinya. Tindakan mau uji jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyukai hal-hal yang baik dan menginginkan hal-hal yang baik saat melihatnya. Ini adalah masalah karakter. Kedua, dia mengenali pria yang memiliki heavy rootless gold ini. Dia adalah seorang ahli dari sekte penempat tubuh nomor satu, sekte abadi berbobot surgawi, Nifeng Ni. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa bertarung melawan kuasa emperor saat dalam tahap immortal referen. Jika mau uji menyinggung orang seperti itu, dia hanya akan mencari masalah. Adapun mereka yang maju untuk memberi salam pada mau uji, tidak ada satupun dari mereka yang mau maju. Uji, aku pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia adalah Nifeng Ni dari sekte dewa surgawi. Aku mendengar bahwa sekte dewa surgawi adalah sekte penempat tubuh nomor satu. Jika kita menyinggung perasaannya, kita melihat mau uji mengirimkan barang-barangnya. Hanlong menyampaikan pesan khawatir kepada Nifeng Ni. Mau uji melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku yakin barangku cukup berharga untuk ditukar. Jika dia merasa barangku tidak cukup, maka tidak perlu ditukar. Saat ini, Nifeng Ni sudah selesai melihat kelima item tersebut. Ia sangat kecewa karena tidak ada satupun dari item ini yang dapat dibandingkan dengan heavy rootless gold miliknya. Bahkan, semuanya jauh dari itu. Tidak hanya itu, mereka tidak membantunya dalam terobosannya ke tahap kaisar abadi. Saat itu, dia baru saja mengirim lima barang dan menolak perdagangan. Namun, dia melihat barang lain dikirim. Matanya langsung berbinar. Setelah itu, dia melihat lampu mau uji masih menyala. Jika dia tidak melihat mau uji, dia akan tetap merasa percaya diri. Namun, ketika dia melihat bahwa mau uji bahkan belum berada di tahap raja abadi, dia langsung marah. Apakah mereka semua mengira barang miliknya, Nifeng Ni, mudah ditipu. Menggunakan sampah untuk menipu mereka. 633 Namaku Nifeng Ni dan aku berasal dari sekte abadi tertimbang surgawi. Jika barang anda nilainya jauh lebih rendah dari heavy rootless gold, jangan salahkan saya jika langsung menghancurkannya saat itu juga hanya karena membuang-buang waktu saya. Kalau kamu tidak senang, kamu dapat menemuiku di sekte abadi tertimbang surgawi. Heavy rootless gold adalah barang bagus tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dua kotak diok dikirimkan kepada Nifeng Ni. Nifeng Ni tidak segera membuka kotak diok itu, tetapi menatap mau uji dengan dingin dan mengejeknya. Banyak tatapan mata tertuju pada mau uji. Ada yang penuh ejekan sementara yang lain terdiam. Mereka yang tahu bahwa mau uji adalah kaisar pil tingkat 7 sedikit lebih baik. Mereka yang tidak tahu bahwa mau uji adalah kaisar pil tingkat 7 bahkan lebih meremehkan. Tidak seorang pun tahu bagaimana mau uji bisa berkenalan dengan kuh zu hingga bisa duduk di baris pertama. Akan tetapi, bahkan jika itu adalah kuh zu, setelah Nifeng Ni menghancurkan barang milik mau uji, dia tidak dapat menolong mau uji. Mau uji berkata pelan, jika kau punya nyali, cobalah hancurkan benda milikku. Jika kau masih bisa keluar dari kota jurang surgawi setelah menghancurkan benda milikku, maka aku, mau uji, pantas mendapatkannya. Tentu saja, kau bisa memberiku heavy rootless gold dan aku akan membiarkanmu menghancurkannya. Dia tidak takut pada kaisar besar Lunkai dan Xiaolisi, jadi mengapa dia takut pada seorang pendeta abadi? Seorang immortal referen yang melembutkan fisiknya tetaplah seorang immortal referen. Mungkin buah dao kaisar dan bambu suci abadi miliknya mungkin tidak seberharga emas tanpa akar berat milik Nifeng Ni. Namun, mau uji merasa perbedaannya terbatas. Yang lebih penting, pihak lain telah dengan jelas mengatakan bahwa itu berguna untuk maju ke tahap kaisar abadi. Buah kaisar daonya dapat membantunya maju dan bambu suci abadinya dapat membantunya melunakkan fisiknya. Dari sudut pandang Nifeng Ni, bukan berarti barangnya lebih rendah kualitasnya, tetapi barangnya lebih berharga. Hanya saja mau uji tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain jadi dia mengeluarkan kedua barang ini. Sekalipun Nifeng Ni tidak ingin menukar kedua barang ini, dia tidak punya hak untuk menghancurkannya. Tidak masalah jika Nifeng Ni tidak mau menukarnya selama dia mengirimkan barangnya kembali. Jika Nifeng Ni berani menghancurkan benda itu, maka dia akan berani bertanya kepada Kuzu apakah penginapan jurang surgawi akan turun tangan. Jika Kuzu tidak turun tangan, maka dia akan segera bertindak dan mengirim pesan kepada Zuopingan, tidak mengizinkan Nifeng Ni meninggalkan kota jurang surgawi. Jika dua kaisar agung tidak dapat membunuh seorang pendeta abadi, maka dia, mau uji, pantas mendapatkannya. Hahaha, Nifeng Ni tertawa terbahak-bahak, aku, Nifeng Ni, ingin melihat apakah caramu sama mengesankannya dengan kata-katamu. Nanti, setelah aku menghancurkan barang-barangmu, mari kita lihat bagaimana kau akan mencegahku meninggalkan kota jurang surgawi. Percakapan antara mau uji dan lun kai, serta tindakan siaulisi, hanyalah sebagian kecilnya. Tidak semua orang menyadarinya. Nifeng Ni tidak menyadarinya. Kalau saja dia melihatnya, bahkan jika dia tidak menatap mau uji, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Lun kai, yang duduk di samping, tertawa dingin di dalam hatinya. Dia mengejek Nifeng Ni. Dia selalu memandang rendah orang-orang abadi yang bisa mengendalikan tubuh. Orang ini adalah orang yang berpikiran sederhana. Yang lain mungkin berpikir bahwa mau uji tidak akan mampu menghentikan Nifeng Ni, tetapi dia yakin bahwa jika mau uji ingin membunuh Nifeng Ni di kota jurang surgawi, itu semudah membunuh seekor semut. Agar kamu mengerti bahwa aku, Nifeng Ni, tidak pernah menindas orang lain, aku akan membuka kotak giok itu agar semua orang melihatnya, kata Nifeng Ni sambil membuka kotak giok pertama. Mau uji tertawa dalam hatinya. Menindas orang lain, seorang pendeta abadi benar-benar ingin menindasnya. Sungguh lelucon. Bahkan jika Zuopingan tidak ada di sini, dahuang masih di sisinya. Nifeng Ni sudah tercengang. Bukan hanya Nifeng Ni, tetapi semua orang juga tercengang. Ini karena meskipun benda di dalam kotak giok mau uji tidak dapat dibandingkan dengan emas berat tanpa akar, benda itu juga bukan sampah. Ini adalah sebatang bambu suci abadi, yang diinginkan oleh ketua aliansi abadi Pildao, Xiao Lisi. Ola yang tadinya berisik ini menjadi jauh lebih sunyi. Memang benar bahwa bambu suci abadi tidak dapat ditukar dengan sepotong emas berat tanpa akar yang begitu besar. Namun, jika Nifeng Ni ingin menghancurkan bambu suci abadi karena hal ini, maka dia benar-benar akan menindas orang lain. Barang ini dapat dikembalikan ke mau uji jika dia tidak ingin menukarnya. Wajah Nifeng Ni juga sedikit jelek. Ini karena dia juga membutuhkan bambu suci abadi ini. Namun, jumlah heavy rootless gold yang dimilikinya tidak cukup. Dia sudah mengatakannya. Jika dia tidak menghancurkannya, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan. Orang dengan ekspresi paling jelek adalah Xiao Lisi. Bambu suci abadi inilah yang dia inginkan. Sebelumnya, ketika dia mengusulkan untuk berdagang, mau uji bahkan tidak memperdulikannya. Sepertinya dia harus mencari mau uji nanti. Bambu suci abadi ini sangat berguna baginya. Kotak biok pertama adalah bambu suci abadi. Bahkan jika barang di kotak biok kedua tidak seberharga bambu suci abadi, itu tidak akan terlalu buruk. Dari kelihatannya, mau uji tidak sedang mencoba peruntungannya. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada kotak biok kedua di tangan Nifeng Ni. Mereka semua ingin tahu apa benda kedua milik mau uji. Nifeng Ni juga membuka kotak biok di bawah antisipasi semua orang. Buah berwarna abu-abu terletak di dalam kotak biok. Seluruh aolah sunyi. Meskipun buah ini disegel oleh segel yang tak terhitung jumlahnya, aura dao langit dan bumi yang merembes keluar dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang di aula. Beberapa pembudidaya imortal referen tingkat lanjut bahkan merasa ingin menerkam dan merebut buah ini. Mau uji mengumpat dalam hatinya. Si bodoh ini hanya mencari kematian. Benda berharga seperti buah kaisar dao dibuka untuk dilihat semua orang. Kalau ini bukan mencari kematian, lalu apa? Bagaimanapun, kematian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Buah kaisar dao sangat langka. Bisa menemukan satu saja sudah merupakan keberuntungan besar, apalagi dua. Sekarang setelah Nifengi mengeluarkan buah kaisar dao, yang lain hanya akan mencari si bodoh ini. Mereka tidak akan berpikir bahwa dia, mau uji, akan memiliki yang kedua. Kenyataannya, dia benar-benar tidak memiliki yang kedua. Buah dao kaisar, gelombang udara dingin terdengar. Bahkan ada lebih banyak napas rakus. Semua orang mengira itu adalah item tambahan untuk bambu suci abadi. Mereka tidak menyangka bahwa bambu suci abadi adalah item tambahan yang sebenarnya. Dari seginilai, buah kaisar dao mungkin tidak sebanding dengan kristal kayu primal. Namun, dari segi kepraktisan, buah kaisar dao adalah yang diinginkan semua orang. Bila seorang pendeta abadi menaruh kristal kayu primal dan buah kaisar dao dihadapannya, pendeta abadi itu pasti akan memilih buah kaisar dao, bukan kristal kayu primal. Banyak orang mengejek mau uji dalam hati mereka. Dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu untuk ditukar. Tidak masalah jika dia mengeluarkannya untuk ditukar, tetapi dia bahkan harus menggunakan bambu suci abadi. Kita harus tahu bahwa buah kaisar dao sudah cukup untuk ditukar dengan emas tanpa akar berat. Meskipun tidak cukup, itu tidak terlalu jauh. Terlebih lagi, Nifeng Ni menginginkan harta karun untuk menguatkan dao kaisar abadi miliknya. Sudah pasti bahwa bahkan jika mau uji tidak menambahkan bambu suci abadi, Nifeng Ni tetap akan menyetujui pertukaran tersebut. Ayah, Nifeng Ni segera menutup kotak diok itu. Pada saat yang sama, dia menepukan tangannya dan memindahkan heavy rootless gold di atas meja ke mau uji. Setelah melakukan semua ini, dia membungkuk ke arah mau uji dan berkata, Aku, Nifeng Ni, memiliki hati yang picik. Dao Fren adalah orang yang benar-benar murah hati. Sebenarnya, buah dao kaisar sudah cukup untuk ditukar dengan emas tanpa akar berat milikku. Dao Fren bahkan menambahkan bambu suci abadi. Jelas, Dao Fren adalah orang yang benar-benar saleh. Saya, Nifeng Ni, ingin meminta maaf kepada Dao Fren di sini. Saya mohon ampun kepada Dao Fren. Namun, bambu suci abadi ini sangat berguna bagiku. Aku hanya bisa menerimanya tanpa malu. Aku, Nifeng Ni, berutang budi padamu. Sekte abadi berbobot surgawi juga merupakan sekte penempat tubuh yang baik. Di masa depan, jika sahabat dao ingin memilih tempat untuk menempat tubuhmu, kau bisa datang ke sekte abadi berbobot surgawi milikku. Jantung mau uji berdebar kencang. Dia juga seorang kultifator penempa fisik. Sekte abadi berbobot surgawi adalah sekte penempat tubuh nomor satu. Di masa depan, dia mungkin benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Nifeng Ni ini agak saleh. Meskipun dia pemarah, dia tidak ragu mengakui kesalahannya. Saat memikirkan hal ini, mau uji mengepalkan tangannya dan berkata, Namaku mau uji. Di masa depan, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, aku pasti akan mencarimu. Nifeng Ni mengepalkan tangannya sekali lagi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia sudah menukarkan apa yang dia butuhkan. Dia tidak siap untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Terlalu banyak orang yang menginginkan buah Dao Kaisar. Sekarang setelah ia memilikinya, hal pertama yang harus ia lakukan adalah memperoleh Dao Kaisar abadi. Ahli pilmu ini benar-benar idiot. Dia benar-benar menambahkan bambu suci abadi ke sesuatu yang bisa ditukar dengan buah Dao Kaisar. Setelah Nifeng Ni pergi, Su Si, yang duduk di belakang mau uji, menyampaikan pesan kepada gurunya, Yuan Yi. Yuan Yi juga tidak menyangka mau uji bisa mengeluarkan barang berharga seperti itu untuk ditukar dengan heavy ruthless gold. Setelah mendengar pesan suci, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia mengirimkan pesan kembali kepada suci, suci, terkadang, menderita kerugian mungkin bukan hal yang buruk. Ahli alkimia mau ini tidak sederhana. Di masa depan, kamu harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengannya. Yuan Yi adalah seorang Kaisar abadi. Setelah mau uji dan Nifeng Ni meninggalkan kota pertukaran, dia dapat dengan jelas merasakan rasa hormat di mata para abadi di sekitarnya terhadap mau uji. Seorang kultifator yang tidak rela membiarkan orang lain menderita kerugian, akan mampu memenangkan rasa hormat orang lain dimanapun ia berada. Orang lain juga bersedia berteman dengan orang seperti itu. Bodoh! Berapa banyak orang di sini yang idiot? Mau uji membayar bambu suci abadi tambahan. Dia tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari banyak orang, dia bahkan mendapatkan persahabatan dari Nifeng Ni. Nifeng Ni bahkan mengundangnya ke sekte abadi berbobot surgawi. 634 Beberapa transaksi berikutnya mungkin tidak seberharga heavy rootless gold dan emperor dao fruit, tetapi semuanya merupakan harta karun bermutu puncak. Salah satu seni suci transformasi bumi tingkat puncak tidak lebih lemah dari buah kaisar dao. Kemampuan ilahi ini dapat mengubah semua elemen bumi di sekitarnya menjadi elemen lain. Jika digunakan dalam pertempuran di darat atau di lingkungan yang keras, itu pasti akan menjadi teknik yang sangat hebat. Mau uji juga ingin menukarkan seni sakral ini. Namun, harta yang dimilikinya terbatas. Kemampuan ilahi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan barang biasa. Selain itu, jika ia terus-menerus menukarnya dengan barang bagus, itu akan menarik keserakahan orang lain. Beberapa transaksi pertama saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah forum perdagangan paling elit di dunia abadi. Pada saat ini, seorang kultifator pria berjubah merah di barisan pertama berdiri. Dia mengeluarkan sebuah kotak diok dan menangkupkan tinjunya sebelum berkata, saya punya sebagian harta karun kuno di sini. Tolong taksir. Setelah berkata demikian, lelaki itu membuka kotak diok itu. Di dalam kotak diok itu terdapat benang abu-abu tebal. Tepatnya, itu adalah sumbu lampu. Saat kehendak spiritual mau uji mendarat di sumbu lampu ini, wajahnya langsung berubah serius. Sumbu lampu ini jelas bukan benda biasa. Sumbu ini mengandung aura kuno dao. Ketika kekuatan spiritualnya mendarat di sana, rasanya seperti jatuh ke lautan luas, tidak mampu menangkap detail apapun. Setelah diamati lebih dekat, sumbu itu terasa seperti dunianya sendiri, berisi aura hukum yang tak berujung. Dibandingkan dengan Half Moon Halbert, sumbu lampu ini memiliki mutu yang lebih tinggi. Mau uji telah memadatkan dunia kekalnya sendiri, jadi ketika dia melihat sumbu lampu ini, dia tahu bahwa sumbu lampu ini dapat dianggap sebagai dunianya sendiri, dan mutunya tidak rendah. Hanya saja sumbu lampu ini tidak mempunyai tatakan lampu, jadi sisi dunia ini seharusnya belum terbentuk. Mau uji yakin jika dia dapat menemukan pelat lampu untuk sumbu lampu ini, itu akan menjadi harta karun yang nilainya jauh melampaui emas berat tanpa akar. Tidak hanya merupakan harta karun spiritual, tetapi juga membawa dunia spasial. Hanlong, tahukah kau siapa orang berjubah merah ini? Mau uji menatap orang yang mencabut sumbu lampu, dan merasa bahwa orang ini tidak punya niat baik. Sumbu lampu telah dicabut. Jika ada yang bersedia menukarkannya, berarti pelat lampu tersebut ada di tangannya. Kemungkinan besar orang ini sedang mencari pemilik pelat lampu, dan bukan sekadar ingin menukarnya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa bagusnya barang ini, barang itu tetap saja tidak lengkap. Apa gunanya menghabiskan begitu banyak uang untuk menukarkannya? Pada saat yang sama, karena orang ini berani mengeluarkan harta karun seperti itu untuk diperdagangkan, itu menunjukkan betapa percaya dirinya dia. Aku kenal orang ini, dia adalah tetua terkuat dari sekte petir, Kijunyi. Ku dengar orang ini sangat dekat dengan Kaisar Agung. Dia memiliki seni sakral tipe petir. Bahkan Kaisar Agung biasa tidak akan berani melawannya, bisik Hanlong. Mau uji mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan tingkat kekuatan seperti ini, sekalipun ada yang ingin mencuri sumbu, mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Mau uji yakin tidak akan ada yang maju untuk berdagang. Bahkan jika mereka memiliki pelat lampu, mereka tidak akan menukar sumbu lampu ini. Sesuatu yang sangat jelas, kecuali orang itu bodoh, dia tidak akan memperlihatkan lampu di tangannya. Atau lebih tepatnya, hanya mereka yang lebih kuat dari Kijunyi yang berani berdagang dengannya. Kijunyi melanjutkan, Kali ini, aku datang ke pertemuan dagang Heavenly Chasm Rest House sebagai suatu kepraktisan. Setelah ini, aku akan meninggalkan sekte petir untuk mencari tempat rahasia dan menjalani kultivasi tertutup selama 300 ribu tahun. Kurang suci, suci ini, dia tidak akan menjadi. Aku tidak memerlukan sumbu lampu ini. Jadi, kalau ada yang membutuhkannya, silakan tukarkan dengan 50 juta kristal abadi tingkat tinggi dan 10 herba abadi tingkat 9. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki banyak barang, Anda dapat menggunakan harta karun yang bernilai sama untuk diperdagangkan. Mau uji berpikir dalam hati. Orang ini memaksa orang untuk berdagang. Jika dia memiliki pelat lampu, dia tidak akan punya kesempatan lagi jika dia tidak berdagang sekarang. Tidakkah dia mendengar orang ini berkata bahwa dia akan mengasingkan diri selama 300 ribu tahun dan dia tidak akan berada di dunia abadi saat dia keluar. Jika dia memiliki pelat lampu itu, mau uji lebih suka mempercayainya. Bagaimana jika orang ini benar-benar mengasingkan diri selama 300 ribu tahun dan tidak pernah keluar. Batas waktu berlalu dan tak seorang pun keluar untuk berdagang. Ki Junyi berkata dengan putus asa, Kalau begitu, aku pergi dulu. Saya berharap semua orang dapat berdagang untuk sesuatu yang memuaskan. Dengan itu, Ki Junyi benar-benar meninggalkan forum perdagangan dengan tergesa-gesa, berjalan meninggalkan tempat itu. Mau uji menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar kejam. Dia jelas-jelas bermain jual mahal. Mau uji bertanya-tanya berapa banyak lelang yang telah dia ikuti dan berapa banyak forum perdagangan yang telah dia gunakan dengan metode seperti itu. Selama seseorang tidak bodoh, mereka tidak akan mengikutinya keluar saat ini. Jika mereka mengikuti Ki Junyi keluar, bukankah mereka akan mengekspos diri mereka sendiri? Mau uji mengira tidak akan ada yang mengikuti Ki Junyi. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tepat saat Ki Junyi pergi, kepala biara meditasi, Yuan Yi, benar-benar mengikutinya keluar bersama muridnya, Susi. Mau uji sedikit terkejut. Apakah biarawati ini menjadi bodoh karena berkultivasi? Jika dia mengikutinya keluar seperti itu, bahkan jika dia tidak membawa pelat lampu, orang lain akan mengira dia yang membawanya. Itu tidak benar. Mau uji segera mengerti. Pelat lampu itu pasti ada di Yuan Yi. Kali ini, Umpan Ki Junyi berhasil. Dia benar-benar menemukan siapa yang memiliki pelat lampu itu. Mau uji hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya kemampuan untuk ikut campur dalam masalah seperti itu. Meskipun Yuan Yi adalah kaisar abadi, mau uji yakin bahwa Yuan Yi bukanlah tandingan Ki Junyi yang licik. Jika dia mengikutinya keluar, bahkan tulang-tulangnya mungkin akan tertelan. Biara wati kecil yang malang itu, Susi. Mau uji memiliki kesan yang baik terhadap biara wati kecil yang polos ini. Setelah melepaskan masalah ini, mau uji mengangkat token perdagangannya. Setelah sekian kali berdagang, akhirnya tiba gilirannya. Mau uji mengambil piring giyok besar. Kemudian, dia mengeluarkan sepuluh jenis pil abadi dan meletakkannya di depannya. Baru kemudian dia berkata, semua teman abadi, aku adalah kaisar pil tingkat tujuh kelas terhormat. Saya dapat meramu pil abadi tier tujuh yang bermutu unik. Oleh karena itu, perdagangan saya juga merupakan pil abadi tier tujuh yang bermutu unik. Pil abadi saya termasuk pil raja abadi yang menguras, pil tanda angin yang mengental, pil darah tunggal yang berputar trio, pil bodi hijau. Kali ini, kata-kata mau uji terdengar oleh seluruh Aola. Sebelumnya, ketika mau uji mengumumkan bahwa ia adalah kaisar pil tingkat tujuh terhormat, hanya sebagian orang yang mendengarnya. Sekarang setelah mau uji menggunakan metode perdagangan untuk mengumumkan bahwa ia adalah kaisar pil tingkat tujuh, efeknya bahkan lebih jelas. Meskipun pil abadi tier tujuh kelas unik itu berharga, pil itu tidak berarti banyak dalam situasi seperti itu. Namun, ini bukanlah inti dari perdagangan tersebut. Intinya adalah bahwa mau uji adalah seorang kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat. Diskusi dapat didengar dari forum perdagangan. Karena perdagangan antara mau uji dan nifengi, banyak orang mengetahui latar belakang mau uji. Akan tetapi, berita yang mereka terima adalah bahwa mau uji merupakan seorang raja pil tingkat lima terhormat yang ditinggalkan oleh aliansi abadi daupil. Bagaimana mau uji menjadi kaisar pil tingkat tujuh dalam waktu sesingkat itu? Banyak keinginan spiritual mendarat di pil abadi yang dikeluarkan mau uji. Dalam waktu singkat, semua orang di Aola dapat mengetahui bahwa mau uji memang seorang kaisar pil tingkat tujuh yang terhormat. Alasannya adalah karena pil abadi yang dikeluarkan mau uji semuanya merupakan pil abadi tier tujuh kelas unik. Bahkan ada pil penguras raja abadi dengan mutu unik, seru seseorang. Jika pil abadi tier tujuh kelas unik tidak dianggap penting, pil draining immortal king kelas unik jelas tidak sederhana. Barang ini bahkan lebih berharga daripada pil abadi tingkat delapan pada umumnya. Jangan hanya melihat bagaimana ketua sekte aliansi abadi daupil siaulisi mengeluarkan sejumlah pil pembersih kekosongan besar tingkat delapan. Kenyataannya, jika semua orang harus memilih, mereka akan memilih pil raja abadi penguras tingkat tujuh yang lebih sulit diperoleh. Ahli pil mo, saya butuh pil raja penguras abadi. Apa gunanya? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ahli pil mo, bisakah kau membantuku meramu sejumlah pil abadi tingkat tujuh? Orang lain bertanya dengan tidak sabar. Sebelumnya, ketika Susuren dan siaulisi muncul, tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu. Mengingat status Susuren dan siaulisi, mengajukan pertanyaan seperti itu di forum pertukaran tidak hanya akan membuat orang lain merasa bahwa Anda sombong, tetapi bahkan mungkin menimbulkan ketidakpuasan kedua pakar ini. Namun, tidak perlu terlalu khawatir terhadap Mouji. Mouji tidak terkenal dan dia bahkan bukan anggota aliansi abadi daupil. Adalah hal yang sangat biasa bagi seorang kaisar pil jahat untuk membantu orang lain meramu pil. Awalnya, Mouji bermaksud menghadiri forum pertukaran ini. Namun, setelah melihat Susuren pergi, dia berubah pikiran. Dia ingin memanfaatkan kesempatan sebelum forum pertukaran ini berakhir untuk mengenal Susuren. Pada saat yang sama, dia meminta Susuren untuk membantunya meramu halbert berbobot setengah bulan. Mouji berdiri dan mengepalkan tangannya sambil tersenyum, teman-teman abadi, jika aku menukarkannya satu per satu, aku akan membuang-buang waktu kalian. Aku punya ide bagus. Setelah forum perdagangan ini berakhir, teman abadi manapun yang ingin bertukar pil atau meminta bantuanku dalam meramu pil dapat menuju ke lantai 7 Heavenly Chasm Rest House, kamar A6 untuk menemuiku. Saya akan tinggal di Heavenly Chasm Rest House untuk jangka waktu yang lama sambil membantu semua orang meramu pil. Tentu saja, karena ini adalah forum pertukaran rumah peristirahatan Jurang Surgawi, saat saya berdagang dengan semua orang, saya juga akan memberikan setengah dari transaksi tersebut kepada rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Mendengar perkataan Mouji, banyak orang menduga bahwa Mouji memiliki hubungan dekat dengan rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Di rumah peristirahatan Jurang Surgawi, tidak peduli di lantai mana, selama mereka berada di kamar A, mereka akan menjadi orang-orang berstatus tinggi. Di sinilah Mouji tahu bagaimana bersikap. Karena dia mempublikasikan identitasnya sebagai kaisar pil tingkat 7, kemudian membantu orang lain meramu pil dan memperdagangkan pil di rumah peristirahatan Jurang Surgawi, dia tentu saja tidak bisa mengabaikan rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Memang benar Kuzu tertarik dengan daupilnya, tetapi dia tidak bisa menggunakan rumah peristirahatan Jurang Surgawi secara sembarangan hanya karena ketertarikan Kuzu. Baik itu sahabat sejati maupun sahabat bersama, persahabatan dan keuntungan saling diperoleh. Suara Kuzu terdengar, Kaisar Pilmo akan menjadi teman penginapan Jurang Surgawiku mulai sekarang. Siapapun yang ingin datang ke penginapan Jurang Surgawiku untuk meramu pil, penginapan Jurang Surgawiku akan menyambut mereka dengan hangat. Adapun setengah dari transaksi yang disebutkan oleh Kaisar Pilmo, apapun yang terjadi, rumah peristirahatan Jurang Surgawiku tidak akan menerima kristal abadi milik ahli Pilmo. Meskipun ada satu kalimat yang tidak dikatakan, yaitu bahwa rumah peristirahatan Jurang Surgawi mungkin akan mengambil sebagian biaya dari para dewa yang pergi Mouji guna meramu pil. Mouji mengerti maksud Kuzu, namun dia tidak keberatan. Karena mereka datang mencarinya untuk meramu pil, mereka jelas bukan orang biasa. Karena dia meramu pil di rumah peristirahatan Jurang Surgawi, sudah sepantasnya rumah peristirahatan Jurang Surgawi mengenakan biaya. 635. Terima kasih kastelanku. Izinkan saya menyampaikan pengumuman lain di sini. Sepuluh tahun kemudian, saya akan mendirikan sekte saya sendiri, Ping Fan. Teman-teman abadi dipersilakan untuk bergabung dengan saya dan saya akan meramu pil untuk semua orang selama 3 bulan. Ping Fan memiliki sekte cabang yang bernama sekte Tianji dan saya juga ingin menyambut para pengikut sekte Tianji kembali ke rumah. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menentang murid-murid sekte Tianji akan menjadi musuhku juga, Mouji mengambil kesempatan itu untuk mengumumkan berdirinya Ping Fan. Alasan mengapa dia menyebutkan sekte Tianji adalah karena dia memiliki kemampuan untuk melindungi murid-murid sekte Tianji yang tersisa. Pada saat yang sama, dia ingin memberitahu sekte-sekte yang menindas pengikut sekte Tianji bahwa mereka bisa berhenti sekarang atau Mouji tidak akan bersikap sopan. Setelah mengumumkan berita itu, Mouji meninggalkan forum pertukaran bersama Dahuang. Adapun Hanlong, dia tidak pergi bersama Mouji karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Setelah meninggalkan Ola forum pertukaran, Mouji tidak kembali ke tempat tinggalnya tetapi bergegas ke lantai 9, kamar 19A. Sebelum Mouji bisa menyentuh pembatas di pintu, sebuah suara hangat terdengar, karena kamu sudah di sini, silakan masuk. Saat suara itu berbicara, penghalang di pintu terbuka dan saat Mouji masuk, dia melihat Susuren tengah memadatkan sebuah benda yang tidak bisa dia identifikasi. Pembatasan di pintu diaktifkan lagi dan Susuren telah menyelesaikan benda di tangannya saat dia meletakkannya di samping. Kultifator nakal Mouji memberi salam kepada Senior Su, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan hormat. Sahabat abadi Mou, silakan duduk. Kau adalah kaisar pil tingkat 7 yang terhormat dan pada waktunya, statusmu tidak akan lebih rendah dariku jadi tidak perlu ada formalitas di antara kita, Susuren menganggup dan berkata. Dia pergi lebih awal, jadi jelaslah bahwa seseorang telah menyampaikan berita kepadanya dan mengetahui bahwa Mouji adalah kaisar pil tingkat 7 kelas terhormat. Mouji tidak berdiri di atas upacara karena di dunia abadi, kekuatan adalah segalanya. Alasan mengapa dia menghormati Susuren bukanlah karena Susuren adalah kaisar abadi tingkat 9, tetapi karena karakter Susuren. Sejak Susuren memasuki forum pertukaran hingga saat dia pergi, Mouji tidak merasakan sedikitpun tekanan dari Susuren. Mouji juga bisa merasakan bahwa Susuren bersikap sopan kepada semua orang, dan itu bukan akting melainkan dari lubuk hatinya. Alasan lainnya adalah karena dia mengolah teknik fana abadi dan dia bisa merasakan bahwa Susuren memiliki aura yang mirip dengannya. Setelah Mouji duduk, Susuren melihat boneka abadi di belakang Mouji dan berkata, boneka abadi ini sangat kuat dan setidaknya, aku tidak dapat membuatnya. Jika aku tidak salah, ini seharusnya bukan sesuatu dari dunia abadi. Ya, di mataku, Dahuang adalah temanku. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja. Jawab Mouji. Mouji telah memutuskan bahwa dia tidak akan menolak permintaan Susuren untuk mengamati Dahuang. Lagi pula, bagi seorang pandai besi tingkat ini, sulit baginya untuk tidak melirik Dahuang. Mendengar bahwa Mouji memperlakukan boneka abadi sebagai teman, mata Susuren berbinar dan kesannya terhadap Mouji pun tumbuh. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang boneka abadi, juga tidak meminta Mouji untuk mengizinkannya menemui Dahuang. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk bertanya, teman abadi Mou, apakah ada yang kau butuhkan dariku? Mouji mengeluarkan pedang Heavy Rootless Gold dan Half Moon Halbert lalu berkata, Junior ingin meminta senior untuk menempat tombak untukku. Barang bagus. Melihat dua barang yang dikeluarkan Mouji, mata Susuren berbinar saat dia memuji. Benda pertama yang direbutnya bukanlah Heavy Rootless Gold melainkan pecahan Half Moon Halbert. Setelah melihat pecahan itu beberapa kali, dia meletakkan bilah Half Moon Halbert namun tidak mengatakan apapun lagi. Mouji berdiri dan mengepalkan tinjunya sekali lagi, Senior Su, Aku. Mouji sungguh-sungguh menginginkan sebuah harta ajaib yang bagus sehingga ia memutuskan untuk menggunakan kristal api purba sebagai imbalan atas bantuan Susuren dalam menempat harta ajaib untuknya. Tentu saja, nilai kristal api purba tidaklah cukup untuk meminta seseorang menempat harta ajaib sehingga Mouji ingin meminta Susuren untuk memberinya hadiah peralatan terbang abadi kelas sembilan. Yang tidak diduga Mouji adalah sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Susuren memotongnya, Ahli Pilmo, apakah kamu sedang mempelajari teknik abadi? Mendengar pertanyaan Susuren, Mouji semakin yakin bahwa Susuren juga sedang mengolah teknik abadi fana sehingga dia mengangguk, Ya, aku sedang mengolah teknik abadi fana. Mungkinkah Senior juga mengolah teknik yang sama? Memang benar bahwa Mouji tengah mengolah teknik manusia abadi, namun itu bukanlah teknik manusia abadi yang dipikirkan Susuren. Itu adalah versi modifikasi dari teknik fana abadi dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kebalikan dari teknik fana abadi yang asli karena dia adalah seorang kultifator terbalik. Susuren tidak menjawab pertanyaan Mouji tetapi melanjutkan, Ahli Pilmo, silakan duduk di sini dan tunggu. Aku butuh waktu lima hari untuk menempah harta ajaib ini. Selama proses pemurnian, aku akan membutuhkan sebagian saripati darahmu. Dengan begitu, harta ajaib ini akan dapat menyatu lebih sempurna denganmu. Mouji sedikit terkejut karena Susuren tidak bertanya tentang imbalan dan tidak menyebutkan bahwa dia juga sedang mengolah teknik fana abadi tetapi dia membantu menempah harta ajaib begitu saja. Orang harus tahu bahwa harta sihir ofensif yang melampaui peralatan abadi kelas 9 akan membutuhkan harga yang mengejutkan untuk dipalsukan. Apa yang coba dilakukan Susuren? Pada saat ini, Susuren sedang fokus mempelajari tombak hijau itu sehingga Mouji hanya bisa menunggu harta ajaib itu ditempa. Untungnya, dia membawa beberapa barang bagus, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar biaya penempaan Susuren. Susuren mengamati selama lebih dari 4 jam sebelum mengangkat tangannya untuk memunculkan bola api. Suhu yang mengerikan bisa dirasakan dan Mouji tanpa sadar bersandar sedikit. Nyala api ini berwarna ungu dengan semburat merah dan sebenarnya ada 9 tunas di tengah nyala api. Ini adalah api abadi tingkat 9. Mouji terdiam karena jika dia tidak mendapatkan kristal api induk primal, dia tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan agar hati cendekiawannya berevolusi menjadi api abadi tingkat 7. Saat ini, dia benar-benar melihat api abadi kelas 9. Ia tidak tahu jenis api apa itu. Nyala api ini sudah merupakan nyala api abadi kelas 9, jadi mengapa Susuren masih menginginkan batu hati api 9 bunga. Yang membuat Mouji semakin terkejut adalah Susuren benar-benar melemparkan Half Moon Halbert ke dalam api dan api itu mulai meleleh. Meskipun Half Moon Halbert merupakan harta karun sihir tingkat atas, saat segelnya hancur, tidak peduli seberapa kuat bahan pembuat Halbert tersebut, ia akan tetap meleleh karena panasnya api abadi tingkat 9. Bukankah dia akan memurnikan Heavy Rootless Gold menjadi Half Moon Halbert dan membentuk Halbert baru? Jika dia memurnikan bila tombak Half Moon Halbert, apa hubungan antara harta ajaib ini dengan Half Moon Halbert? Itu pasti harta ajaib yang baru, kan? Tangan Susuren bergerak makin cepat dan cepat dan setelah Half Moon Halbert meleleh, dia membawa Heavy Rootless Gold ke dalam api. Di bawah panasnya api abadi kelas 9, emas berat tanpa akar meleleh dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, cairan yang mencair itu berubah menjadi bola cairan yang terus berputar. Tangan Susuren terus membentuk berbagai segel tangan dan setiap kali ia membentuk segel tangan, sepertinya ada banyak sekali kotoran yang dikeluarkan. Sekarang Mouji telah menjadi master formasi abadi kelas 5, dia memiliki pengetahuan tentang segel dan rune formasi, tetapi jika dibandingkan dengan Susuren, dia masih jauh tertinggal. Tidak heran dikatakan bahwa setiap pemurni adalah ahli dalam Arai Dao. Kalimat ini sama sekali tidak salah. Mouji masih belum menyadari kemampuan pandai besi Susuren. Namun, dia yakin bahwa Susuren adalah seorang ahli dalam Arai Dao. Saat Susuren terus membentuk segel tangan, tombak yang belum terbentuk mulai memancarkan niat membunuh yang samar. Keluarkan darah vitalmu. Pada saat ini, Susuren tiba-tiba berteriak pada Mouji. Mouji pernah bersentuhan dengan Dao peralatan sebelumnya dan dia bahkan seorang pandai besi yang bisa menempa peralatan abadi kelas 2. Sekarang setelah dia mendengar teriakan Susuren, dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu-ragu, dia memuntahkan darah vital ke dalam peralatan embryonik. Saat Mouji memuntahkan darah vitalnya, tombak itu tampak memperoleh jejak kehidupan dan jejak kehidupan ini tampaknya terhubung dengan kehendak Mouji. Teruslah memuntahkan darah vital, wajah Susuren sedikit pucat saat segel tangannya menjadi lebih cepat. Pada saat ini, ia mulai menuliskan segala macam rune Arai ke dalam peralatan embryo. Mouji tidak berani menunda saat dia meludahkan lagi seteguk darah penting. Dalam keadaan normal, dua swab darah vital sudah cukup. Mouji tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan saat ia terus memuntahkan darah penting ke peralatan embryo di bawah komando Susuren. Waktu terus berlalu, hari demi hari, dan peralatan embryonik itu perlahan-lahan terbentuk menjadi bentuk tombak. Namun, wajah Mouji semakin pucat. Jika bukan karena dukungan saluran vitalitasnya, Mouji menduga ia tidak akan mampu bertahan selama ini. Tepat saat Dahuang merasa ada sesuatu yang salah, dia mendengar Susuren berteriak, mundur. Boom! Suara guntur samar-samar terdengar. Namun, suara guntur ini menghilang secepat datangnya. Mouji tidak mempedulikannya karena seluruh perhatiannya tertuju pada tombak itu. Ding! Setelah suara yang jelas, tombak sepanjang 2 meter melayang di depan Mouji. Tombak itu berwarna hijau samar. Namun, warna hijau ini sama sekali tidak indah. Malah, tampak agak jelek seolah-olah ditutupi lumut. Bilah tombak tersebut panjangnya hampir 1 meter dan berbentuk bulan sabit yang menempati sepertiga tombak tersebut. Dari sudut pandang manapun, tombak ini tampak seperti harta karun ajaib yang sangat biasa. Meskipun tombak itu tidak ada di tangannya, Mouji dapat merasakan bahwa tombak itu terhubung ke jantungnya. Mouji tanpa sadar membuka tangannya dan tombak itu secara otomatis mendarat di tangan Mouji. Aura yang amat kuat dan tajam dapat dirasakan saat hati Mouji dipenuhi sentimen luhur. Dia merasa bahwa selama dia menginginkannya, tombak ini dapat menghancurkan segalanya. Sungguh perasaan yang kuat, energi unsur abadi Mouji sedikit teraktifasi dan tombak di tangannya mengeluarkan cahaya hijau sepanjang 1 meter dengan niat membunuh yang kuat. Mouji buru-buru menyimpan energi unsur abadinya sambil membungkuk ke arah Susuren dengan penuh perasaan, Terima kasih banyak, Senior Su, karena telah menempa harta karun seperti itu untukku. Tombak ini terlihat sangat biasa tetapi setelah Mouji memegangnya di tangannya, dia tahu bahwa tombak ini tidak biasa. Ini jelas merupakan perlengkapan abadi kelas 9 dan bahkan mungkin merupakan eksistensi yang melampaui perlengkapan abadi kelas 9. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah bahwa tombak ini tidak memerlukan penyempurnaan darinya. Tombak ini telah diresapi dengan darah vitalmu, jadi meskipun kau tidak memurnikannya, tak seorang pun akan mampu merebutnya. Tombak ini hanya milikmu, jadi sebaiknya kau memberinya nama, kata Susuren seolah menyadari kebingungan Mouji. Kalau begitu, kita sebut saja Half Moon Weighted Halbert, kata Mouji dengan santai. Dia bisa saja memberinya nama yang lebih baik, tetapi dia merasa semakin biasa nama itu, akan semakin cocok untuk tombaknya. 636. Susuren menganggukkan kepalanya, nama ini lumayan. Tombak ini berubah dari biasa menjadi abadi, jadi semakin biasa namanya, semakin baik. Tidak peduli apa, tombak ini cocok untukmu. Kalau begitu, senior, haruskah aku mengganti nama tombak ini? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa karena tidak mudah untuk menemukan nama yang sederhana. Susuren melambaikan tangannya, nama depan yang kamu sebutkan sudah diakui oleh tombak ini dan sudah menjadi nama tombak ini. Tidak perlu diubah lagi. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi karena meskipun dia belum mencapai tahap itu, dia dapat memahami secara garis besar hukum pada tahap itu. Senior, karena Anda telah menempa harta karun seperti itu untukku, kebetulan aku juga punya satu di sini. Sebelum melihat Half Moon Weighted Halbert, Mouji tidak berniat menggunakan kristal api purba untuk memberi kompensasi kepada Susuren. Namun setelah melihat Half Moon Weighted Halbert, sikap Mouji berubah. Dia bahkan bersedia menggunakan dua kristal api purba untuk ditukar dengan harta karun tersebut. Mungkin tombak ini bahkan tidak bernilai kristal api purba, tetapi bagi Mouji, ini adalah harta karun yang disukainya. Tidak ada yang lebih penting daripada apa yang disukainya. Yang membuat Mouji tertekan adalah Susuren sekali lagi menghentikannya berbicara dan bahkan memberikan Mouji sepucuk surat biok dan token komunikasi. Aku tidak begitu suka barang-barangmu, tapi ini token komunikasiku. Jika aku butuh bantuan di masa depan, kau hanya perlu membantuku sekali saja. Surat biok ini berisi beberapa wawasan saya tentang pandai besi sehingga Anda juga dapat memilikinya. Baiklah, aku perlu istirahat sekarang agar kamu bisa pergi sendiri. Susuren tidak menerima apapun dan dia hanya ingin Mouji membantunya ketika dia membutuhkan bantuan di masa depan. Mouji menatap Susuren dengan ragu hingga Susuren melambaikan tangannya padanya. Mouji membungkuk dan meninggalkan kediaman Susuren dengan hati penuh keraguan. Ini tidak terasa benar karena dia bahkan belum menyebutkan barang-barangnya jadi mengapa Susuren mengatakan barang-barangnya tidak berharga. Jika dia tidak berdagang dengan Nifengi, kata-kata Susuren masih masuk akal. Kenyataannya, dia telah berdagang dengan Nifengi dan bahkan mengeluarkan buah Kaisar Dao, jadi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa dia tidak mempunyai barang bagus apapun padanya. Bagaimana orang seperti Susuren bisa membuat kesalahan seperti itu? Kalau dia tidak melakukan kesalahan seperti itu, maka kemungkinan yang ada hanyalah Susuren tahu kalau Mouji punya kelebihan tertentu dan dia bahkan mungkin punya kristal api primal, tapi Susuren tidak mau Mouji mengeluarkannya. Susuren jelas baru saja keluar dari pengasingannya dan bahkan pergi ke forum perdagangan untuk menukar kristal api ibu primal. Mengapa dia tidak mau mengeluarkan barang-barangnya? Bukan hanya itu saja, dia bahkan memberinya slip Giyok pemurnian. Orang harus tahu bahwa surat Giyok pandai besi Susuren adalah harta yang jauh lebih berharga daripada buah Kaisar Dao. Mouji yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Susuren dan dia bahkan tidak mengenal Susuren sebelumnya. Dia menatap token komunikasi di tangannya dan mengirimkan keinginan spiritualnya ke dalamnya. Setelah itu, dia berhenti dan melemparkan token Giyok itu ke dunia abadinya sebelum pergi. Mouji adalah master susunan abadi kelas 5, jadi tentu saja dia memiliki pemahaman mendalam tentang token Giyok komunikasi. Token komunikasi yang diberikan Susuren kepadanya agak aneh karena ada jejak kehendak spiritual aura Susuren di atasnya. Jejak ini jelas bukan untuk melacak Mouji, tetapi untuk memiliki makna lain. Yaitu untuk melihat Mouji untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Mouji adalah orang yang cerdas sehingga dia langsung mengerti arti di balik kata-kata Susuren. Dari apa yang terlihat, Susuren bukannya tidak tahu bahwa Mouji memiliki sesuatu yang baik, tetapi dia benar-benar tidak mau menerimanya. Bukan saja dia tidak mau menerimanya, dia bahkan tidak ingin Mouji mengatakannya dengan lantang. Saat dia berjalan menuju pintunya, Mouji terkejut karena ada sekelompok orang berkumpul di depan pintunya. Kaisar Pilmo telah kembali. Saat Mouji muncul, kerumunan orang berhamburan ke arahnya dengan gembira. Hanlong juga berjalan mendekat dan menjelaskan kepada Mouji, forum perdagangan telah berakhir dan orang-orang ini datang ke sini untuk bertukar pil denganmu. Beberapa dari mereka datang ke sini untuk memintamu meramu pil untuk mereka. Mouji telah memikirkan susuren jadi dia tidak menyangka begitu banyak orang akan datang berdagang dengannya. Sekarang setelah Hanlong mengingatkannya, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Teman-teman abadi, karena aku baru saja mengasingkan diri untuk meramu pil selama beberapa hari, aku tidak punya banyak tenaga lagi jadi aku perlu istirahat selama tiga hari. Tiga hari kemudian, aku akan mulai meramu pil untuk semua orang atau menukar pil untuk mereka. Agar dapat menempa Halbert berbobot setengah bulan, sekarang bukanlah meramu pil melainkan istirahat. Meskipun banyak makhluk abadi yang tidak terlalu puas, mereka hanya bisa menyetujui kata-kata Mouji. Setelah mengirim para kultifator itu pergi, Mouji kembali ke kediamannya dan membuat segel. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan surat giyok itu. Segel pada surat giyok itu mudah rusak dan kalimat pertama yang dilihat Mouji adalah, jika ada pandai besi yang ingin meminjam boneka abadi milikmu, ingatlah untuk tidak menyetujuinya. Para kultifator yang memulah teknik mortal abadi akan dapat belajar dengan mudah asalkan mereka memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Hal ini karena sebagian besar pil atau harta ajaib dibuat dari bahan-bahan biasa dan ini mirip dengan spiritualitas grandao dari teknik fana abadi. Anda adalah satu-satunya orang yang pernah saya lihat yang mampu mencapai tahap abadi yi agung dengan mengolah teknik fana abadi. Ini adalah garis besar dao peralatan saya dan beberapa wawasan tentang pandai besi dan saya harap ini akan bermanfaat bagi Anda di masa mendatang. Setelah itu, ada beberapa wawasan tentang dao peralatan. Tidak ada kata-kata lain atau makna lain. Bagaimanapun, Susuren memiliki niat baik sehingga Mowuji hanya bisa menyimpan surat giyok itu dan mengeluarkan beberapa pil abadi untuk memulihkan energi elementalnya. Tiga hari kemudian, setelah Mowuji memulihkan energi unsurnya yang hilang, dia mulai bertukar pil abadi dengan beberapa kultifator dan meramu beberapa pil abadi tingkat tujuh pada saat yang sama. Tujuan utama Mowuji dalam pertukaran ini adalah untuk mengumpulkan beberapa ramuan abadi tingkat delapan atau yang lebih penting, ramuan abadi tingkat tujuh saat ia bersiap untuk naik ke kaisar pil tingkat delapan. Adapun pil yang dibawanya, Mowuji menukarkan sejumlah pil raja penguras abadi yang jumlahnya totalnya enam. Bukan karena dia tidak memilikinya, tetapi karena dia tidak bersedia menukar terlalu banyak pil tersebut. Pil raja abadi yang menguras adalah pil abadi yang strategis dan karena dia akan mendirikan sekte sendiri, semakin banyak pil yang dimilikinya, semakin baik. Terlebih lagi, di dunia rusak, dia telah berjanji kepada beberapa orang bahwa dia akan meramu pil-pil ini untuk mereka. Dengan kata lain, sebagian dari buah daur raja abadi yang menguras adalah milik orang lain sehingga dia tentu saja tidak akan menyianyiakannya. Selama lebih dari sepuluh hari, bahkan ketika Mowuji mengatakan bahwa dia akan berhenti berdagang, masih ada beberapa orang yang datang. Mowuji tidak ingin meneruskan perdagangan karena dalam sepuluh hari ini, selain menyebarkan namanya dan menukar sejumlah pil abadi tingkat tujuh, dia tidak memperoleh banyak ramuan abadi tingkat delapan. Semuanya, akhir-akhir ini aku merasakan sesuatu jadi aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Saya pada dasarnya sudah menukarkan semua pil abadi tingkat tujuh yang saya miliki jadi transaksi ini akan berakhir di sini. Melihat masih ada tujuh hingga delapan orang yang tidak ingin pergi, Mowuji hanya bisa mengungkapkan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Mowuji adalah seorang kaisar pil tingkat tujuh dan dia bahkan tidak takut pada Nifengni dari sekte abadi berbobot surgawi. Sekarang karena dia tidak ingin berdagang, tidak ada yang berani berbisnis dengan Mowuji. Sekalipun mereka tidak bersedia, para pembudidaya itu hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mengapa kamu tidak pergi? Saya sudah katakan bahwa saya tidak akan memperdagangkan pil abadi untuk saat ini dan saya tidak akan meramu pil untuk orang lain. Melihat semua orang telah pergi, Mowuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang pemuda bertubuh pendek masih berdiri di depan pintunya. Pemuda itu mengepalkan tinjunya ke arah Mowuji, Kaisar Pil Mo, aku hanya memintamu untuk meramu beberapa pil si desolate. Pil si sunyi. Jantung Mowuji berdebar kencang karena pil si desolate membutuhkan rumput surgawi desolate. Bukan hanya dia yang membutuhkan rumput surgawi desolate, Zuo Pingan juga membutuhkannya. Walau jantungnya berdebar kencang, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dia bisa merasakan bahwa saat pemuda ini menyebutkan pil si desolate, dia terdiam sejenak seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Melihat ekspresi tenang Mowuji, pemuda ini hanya bisa melanjutkan, Jika ahli pil Mo bersedia meramu beberapa pil si desolate untukku, aku bersedia memberitahu senior lokasi rumput surgawi desolate. Mowuji tetap tenang sambil berkata, Maaf, saya sudah bilang kalau saya tidak akan meramu pil untuk saat ini. Silakan saja. Tempat di mana rumput surgawi desolate tumbuh mirip dengan emas berat tanpa akar karena tumbuh di kehampaan. Selain itu, itu adalah tempat di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan atau lima elemen. Dengan demikian, rumput surgawi desolate sangat sulit ditemukan. Alasan mengapa Mowuji tidak langsung setuju adalah karena dia yakin pemuda ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pil surgawi sunyi adalah pil abadi tingkat lima, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh Raja Pil. Bahkan Kaisar Pil biasa pun akan kesulitan untuk membuat pil ini dengan sempurna. Dilihat dari penampilannya, pemuda ini hanya berada di tahap abadi Gren Yi jadi dia seperti sedang bermimpi jika ingin meminta Kaisar Pil untuk meramu pil untuknya. Jika dia ingin meramu pil si desolate, hanya ada satu cara, yakni terus memohon pada Mowuji. Memang, ketika mendengar bahwa Mowuji tampaknya tidak punya niat apapun terhadap rumput surgawi desolate, ekspresi pemuda ini sedikit berubah saat dia buru-buru berkata, ahli pil Mo harus tahu bahwa pil si desolate adalah pil yang digunakan untuk memadatkan keinginan spiritual dan memperkuat roh primordial. Alasan saya meramu pil ini adalah karena saya menemukan gulungan sisa yang berisi seni sakral untuk memadatkan roh primordial. Jika ahli pil Mo bersedia meramu pil untukku, aku dapat memberikan seni sakral ini kepada ahli pil Mo. Itulah yang ingin didengar Mowuji. Akan aneh jika pemuda ini tidak memiliki teknik kultivasi untuk memadatkan kehendak spiritual dan roh primordial. Dia juga memiliki teknik kultivasi untuk memadatkan keinginan spiritual, tetapi teknik itu diciptakan olehnya. Ada banyak kekurangan dan itu bukanlah sistem yang lengkap. Sekarang karena dia ingin mendirikan sekte sendiri, dia tentu membutuhkan seni sakral seperti itu. Melihat Mowuji tetap diam setelah selesai berbicara, pemuda ini ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi Mowuji tiba-tiba berkata kepada pemuda ini, kalau begitu, masuklah. Begitu memasuki kediaman Mowuji, pemuda itu langsung mengeluarkan gulungan kulit yang sudah compang kemping dan menyerahkannya kepada Mowuji. Ahli pil Mo, ini adalah gulungan sisa yang kuperoleh. Hanya saja ada terlalu banyak bagian yang hilang. Mowuji menerima gulungan kulit itu dan dia tahu bahwa pemuda ini tidak jujur. Ada terlalu banyak bagian yang hilang dan ini hanyalah permulaan. Jika ini benar-benar permulaan, pemuda ini pasti tidak akan mampu memadatkan kehendak spiritual dan roh primordial. Demikian pula, dia tidak akan membutuhkan pil si desolate. Namun, Mowuji tidak mempermasalahkannya. Teknik kultivasinya berbeda dari yang lain, jadi meskipun dia diberi seluruh seni sakral, dia akan mengubahnya. Teknik suci laut bintang. Melihat nama seni sakral ini dan beberapa baris kata di belakangnya, Mowuji berkata dengan ragu, ini sepertinya bukan teknik untuk memadatkan roh primordial dan kemauan spiritual. 637. Itu tidak benar. Setelah Mowuji mengucapkan kalimat itu, dia merasa bahwa setiap kata pada gulungan itu sepertinya mengandung spiritualitas Dao yang tak terbatas. Setiap kata adalah teknik kultivasi. Meskipun hanya ada beberapa baris kata pada gulungan itu, Mowuji merasa seolah-olah itu adalah alam semesta yang luas dan saling bersilangan. Alam semesta yang berpotongan ini disederhanakan menjadi beberapa kata. Mungkinkah ini adalah Dao agung kesederhanaan? Dao agung kesederhanaan pada awalnya tidaklah sederhana. Sebaliknya, ia berkembang dari kesederhanaan menuju kompleksitas, dari kompleksitas menuju keluasan, dan kemudian dari hanhao menuju kesederhanaan. Tepat saat dia memikirkan hal ini, saluran wahyu Dao Mowuji merasakan jejak spiritualitas Dao. Jejak spiritualitas Dao ini dengan cepat berubah menjadi kehendak Dao yang baru. Spiritualitas Dao itu membentuk-bentuk embryo di benak Mowuji. Mowuji menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa gulungan di tangannya bukanlah seni suci untuk memadatkan keinginan spiritual dan roh primordial. Sebaliknya, itu adalah teknik untuk memadatkan lautan kesadaran. Dari sudut pandang tertentu, ini bahkan lebih langka daripada teknik untuk memadatkan roh primordial dan keinginan spiritual. Meski hanya ada sedikit teknik untuk memadatkan kemauan spiritual, namun jumlahnya masih banyak. Mowuji belum pernah melihat teknik untuk memadatkan dan memperkuat lautan kesadaran sebelumnya. Biasanya, lautan kesadaran seorang kultifator akan tumbuh seiring dengan tingkat kultifasinya. Derajat pertumbuhan lautan kesadaran terkait dengan bakat sang kultifator, teknik kultifasi, dan berbagai kesempatan. Dia tidak menyangka akan melihat teknik yang benar-benar dapat memadatkan lautan kesadaran hari ini. Ini bahkan lebih berharga daripada heavy rootless gold yang dia peroleh sebelumnya. Pemuda di depannya menyimpan bagian akhir gulungan itu dan hanya mengeluarkan bagian awalnya untuknya. Mowuji merasa itu sudah cukup. Jika dia melihat seluruh gulungan itu, itu bahkan mungkin memengaruhi arah pemahamannya terhadap pemadatan lautan kesadaran. Ahli Pilmo, gulungan sisa ini pasti bermanfaat bagi roh primordial. Aku ingin meramu Pilzi desolate untuk melihat apakah aku bisa mengolahnya. Jika ahli Pilmo bersedia meramu Pilzi desolate untukku, gulungan sisa ini akan menjadi milik ahli Pilmo, kata pemuda itu dengan tenang. Tentu. Mowuji tidak membuang waktu. Dia menyimpan gulungan itu tanpa ragu-ragu pemahamuan Pilmu. Oh ya, dan lokasi rumput surgawi yang sunyi. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka hal itu akan sesederhana itu. Dia mengira Mowuji akan curiga bahwa dia memiliki bagian tubuh yang lain. Dia sudah memikirkan alasan untuk menolak Mowuji, tetapi dia tidak menyangka Mowuji bahkan tidak menyebutkannya. Ya, ini adalah lokasi bahan-bahan Pil dan rumput surgawi sunyi. Pemuda itu bereaksi cepat dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Mowuji. Hanya dalam waktu 4 jam, Mowuji telah meramu 4 Baj Pil Zee Desolate. Pil Zee Desolate hanyalah Pil Abadi tingkat 5. Bagi Mowuji, itu tidak bisa lebih mudah lagi. Siapa namamu? Mowuji tiba-tiba bertanya sambil memberikan Pil itu kepada pemuda itu. Tai Siksiao. Pemuda itu masih kagum dengan teknik pemurnian Pil Mowuji, jadi dia menjawab tanpa sadar. Bagus sekali, kau boleh pergi sekarang. Mowuji mengangguk saat melihat Tai Siksiao menerima Pil itu. Bahkan saat dia berjalan keluar dari rumah peristirahatan jurang surgawi, Tai Siksiao masih kesal mengapa dia memberitahukan namanya pada Mowuji. Setelah mengantar Tai Siksiao pergi, Mowuji tidak melanjutkan kultivasinya untuk mempelajari teknik suci laut bintang. Teknik sederhana seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dalam satu atau dua hari, bahkan dengan saluran Wahyudao. Sekarang, dia ingin membawa Dahuang keluar dari kota jurang surgawi dan menuju jurang surgawi dewa untuk melihatnya. Ledakan. Dua sosok mendarat di pintu masuk rumah pedagang di kota jurang surgawi. Darah segar berceceran di mana-mana, menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya memberi jalan. Mereka yang mengetahui aturan kota jurang surgawi mendesah dalam hati. Kedua orang ini jelas sedang dikejar dan tidak punya tempat lain untuk lari. Itulah sebabnya mereka menghancurkan larangan terbang kota jurang surgawi dan memaksa masuk ke kota jurang surgawi. Perlu diketahui bahwa pertahanan kota jurang surgawi biasanya tidak sepenuhnya aktif. Itulah sebabnya seorang kaisar abadi biasa dapat menghancurkan batasan terbang kota jurang surgawi. Akan tetapi, mampu menghancurkannya tidak berarti seseorang akan berani melakukannya. Menghancurkan pembatasan penerbangan di Heavenly Chatham City secara langsung akan mengakibatkan tanggung jawab. Siapapun yang berani melakukan hal itu akan menjadi musuh besar kota jurang surgawi. Aku kenal kedua biarawati abadi ini. Mereka adalah orang-orang yang menghadiri forum perdagangan Heavenly Chatham Rest House beberapa hari yang lalu, seseorang di antara kerumunan berbisik. Aku juga kenal mereka. Kurasa mereka mengejar tetua sekte petir ki junyi. Aku tidak menyangka mereka terluka parah. Orang-orang yang dengan paksa menghancurkan larangan terbang kota jurang surgawi adalah Yuan Yi dan muridnya yang meninggalkan forum perdagangan rumah peristirahatan jurang surgawi. Namun, pada saat ini, aura Yuan Yi sedang kacau dan dia berlumuran darah. Jika tidak, energi unsur abadi miliknya akan hilang dan roh primordialnya akan terkikis. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia akan segera mati. Tidak seorang pun akan maju saat ini. Siapapun yang terlibat dalam masalah seperti itu akan mendapat masalah besar. Tidak perlu membicarakan tentang kota jurang surgawi. Bahkan sekte petir pun tidak sederhana. Guru, suara biarawati abadi kecil susi dipenuhi dengan air mata. Dia menggendong Yuan Yi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa aura kuat menyerbu kota jurang surgawi. Dua di antaranya memiliki energi darah di tubuh mereka. Yuan Yi memaksakan matanya untuk terbuka. Dia melihat aura kuat yang menyerbu kota jurang surgawi. Tiba-tiba, dia merasa bingung. Biara meditasi tidak pandai bersosialisasi. Dia tidak punya banyak teman. Saat ini, dia hanya tahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melarikan diri ke kota jurang surgawi. Namun, setelah dia melarikan diri, dia tidak tahu ke mana harus pergi atau kepada siapa harus meminta bantuan. Melihat orang-orang dari sekte petir sudah mendekat, Yuan Yi tiba-tiba berkata, Su Xi, cepatlah ke Wisma jurang surgawi dan cari ahli pilmu untuk membantu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Energi mematikan di sekelilingnya menjadi semakin pekat. Bukannya dia punya persahabatan erat dengan Mo Hu Ji, tapi setelah memikirkannya, dia sadar bahwa di kota jurang surgawi, selain ahli pilmu yang pernah ditemuinya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menolongnya. Su Xi juga melihat beberapa orang yang datang. Dia juga tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan sekte petir, dia dan gurunya akan tamat. Sekarang setelah tuannya memberinya instruksi, dia bahkan tidak berpikir dua kali saat dia menggendong tuannya dan bergegas ke pintu masuk rumah peristirahatan jurang surgawi. Untungnya, Heavenly Chasm Race House hanya berjarak setengah jalan dari tempatnya berada. Pada saat yang sama, beberapa kultifator dari sekte petir juga mendarat di pintu masuk rumah peristirahatan jurang surgawi. Ahli pilmu, tolong selamatkan tuanku. Su Xi tidak peduli dengan orang-orang di belakangnya. Dia langsung menggendong tuannya dan berlutut di pintu masuk rumah peristirahatan jurang surgawi. Tepat saat mau uji keluar dari rumah peristirahatan jurang surgawi, dia melihat Su Xi menggendong gurunya. Kemudian, dia berlutut dan memohon bantuan. Setelah itu, dia melihat beberapa orang dari sekte petir berjalan mendekat. Di kejauhan, ada juga tetua Kijunyi yang paling dia benci, Kijunyi. Ada tiga orang dari sekte petir, dua laki-laki dan satu perempuan. Dari kedua pria itu, satu adalah Dewa Luo Agung dan yang lainnya adalah Dewa Abadi. Wanita itu adalah Raja Abadi. Mau uji sendiri memiliki seni sakral berjenis petir. Dia hanya perlu menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai mereka bertiga dan dia tahu bahwa mereka semua mengolah seni sakral berjenis petir. Hal ini khususnya berlaku bagi pendeta abadi itu. Meskipun ia masih dalam tahap dasar, aura petir di sekelilingnya tampaknya telah terwujud. Jika seorang kultifator yang berkultifasi di jalur iblis menghadapi aura petir semacam ini, dia akan merasakan tekanan bawaan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Alasan mengapa Sekte Guntur memiliki reputasi hebat sebenarnya terkait dengan metode kultifasi Sekte Guntur. Saat Dewa Luo Agung melihat mau uji, dia tahu bahwa mau uji tidak sekuat dirinya. Dia tidak ragu untuk melangkah maju dan meraih susi. Namun, tindakannya dihentikan oleh pendeta abadi di sampingnya. Pendeta abadi itu mengepalkan tinjunya ke arah mau uji, ahli pil mo, kedua orang ini menyergap seorang tetua Sekte Petirku dan melukai tetuaki Sekte Petirku. Sekte Petirku ingin membawa kedua orang ini pergi. Aku harap ahli pil mo tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Sekte Petirku pasti akan membalas budimu. Ketika Sang Dewa Luo Agung mendengar ini, dia buru-buru menghentikan langkahnya. Bahkan seorang pendeta abadi dari sektanya begitu sopan kepada ahli pil mo. Jelas, ahli pil mo ini bukanlah orang biasa. Ki Junyi juga berjalan mendekat. Ia mengepalkan tinjunya ke arah mau uji dan berkata, ahli pil mo, karena ini adalah masalah pribadi antara Sekte Petir dan biara meditasi, saya harap ahli pil mo tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Melihat Susi bahkan tidak bisa memohon bantuan, mau uji mengangkat tangannya. Susi merasakan energi kuat yang menopangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Meskipun mau uji dan Susi sama-sama berada di tahap abadi Grenye, pada kenyataannya, mau uji berkali-kali lipat lebih kuat dari Susi. Adik Susi, roh primordial gurumu telah menghilang dan kekuatan hidupnya telah terkikis. Dia sudah mati. Tidak peduli seberapa hebatnya aku, aku tidak dapat menghidupkannya kembali, kata mau uji dengan nada meminta maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan seutas kekuatan hidup ke tubuh Yuan Yi. Perkataan mau uji memang benar. Dulu saat Chen Suyin meninggal, roh primordialnya berhasil memasuki dunia bawah dalam keadaan utuh. Sekarang roh primordial Yuan Yi telah menghilang, bagaimana dia bisa diselamatkan? Setelah menerima pancaran kekuatan hidup mau uji, Yuan Yi terbangun. Bahkan di saat kematiannya, dia langsung mengerti kesulitan yang dialami muridnya. Dia melepaskan cincin penyimpanan di tangannya dan meletakkannya di tangan Suzy. Kemudian, dia berkata kepada mau uji, ahli pil mo, biara meditasiku selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Aku berharap ahli pil mo dapat menyelamatkan nyawa Suzy. Adapun sisanya, pil master mo dapat memutuskan sendiri. Suzy, kamu harus mendengarkan pil master mo. Kamu. Untayan kekuatan hidup ini tampaknya telah memicu pikiran terakhir Yuan Yi. Sayangnya, Yuan Yi bahkan tidak berhasil menyelesaikan wasiatnya sebelum ia meninggal. Rumah bangsawan kota Heavenly Chasem. Seorang raja abadi berjubah abu-abu berdiri di depan kusu. Ia buru-buru berkata, kepala biara meditasi Yuan Yi telah menghancurkan larangan terbang kota Jurang Surgawi. Sekarang, ia telah meninggal di pintu masuk rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Sekte petir itu mengirim orang-orang, termasuk Kijunyi, untuk membawa kepala biara-biara meditasi dan muridnya pergi. Kuzu mengangguk. Dia tentu tahu alasan di balik ini. Yuan Yi sedang mencari kematian. Dia benar-benar berani keluar dan berdagang dengan Kijunyi. Beruntung sekali dia bisa lolos ke kota Jurang Surgawi hidup-hidup. Akan tetapi, tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani menghancurkan pembatasan terbang di Heavenly Chasem City harus melupakan soal kehidupan. Karena Yuan Yi telah meninggal, muridnya harus memikul tanggung jawab. Tepat saat Kuzu hendak mengatakan bahwa dia akan membawa Yuan Yi dan muridnya ke rumah bangsawan, Raja Abadi Berjubah Abu-Abu ini melanjutkan, ahli pil Mo dari rumah peristirahatan Jurang Surgawi kebetulan ada di sini. Dia tampaknya memiliki hubungan pribadi dengan Yuan Yi. Sekarang, dia sedang bernegosiasi dengan orang-orang dari Sekte Petir. Haruskah aku membawanya ke sana terlebih dahulu? Tunggu, mendengar Mo Wuji telah campur tangan dalam masalah ini, Kuzu segera berkata, tunggu mereka selesai bernegosiasi sebelum kau pergi. 638. Saat Yuan Yi tewas, Susi langsung menangis. Sejak dia bisa mengingatnya, dia selalu bersama gurunya. Selain berkultivasi, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Kalau bukan karena gurunya yang memberitahu bahwa harta warisan biara meditasi akan segera muncul, dia tetap tidak akan meninggalkan biara meditasi. Ketika dia bersama gurunya, dia merasa semuanya sempurna. Dia tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang apapun, yang perlu dia lakukan hanyalah bekerja keras dan berkultivasi. Sekarang setelah gurunya pergi, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seluruh dunia. Dunia abadi begitu luas, tetapi dia sebenarnya tidak tahu harus kemana. Mauji tidak peduli dengan Susi yang menangis, tatapannya tertuju pada Ki Junyi. Ki Junyi tampak hanya terluka parah, yang jauh lebih ringan daripada Yuan Yi. Namun, ketika kehendak spiritual Mauji mendarat pada Ki Junyi, dia langsung tahu bahwa dia telah salah menilai kekuatan Yuan Yi. Luka Ki Junyi jelas tidak lebih ringan dari luka Yuan Yi. Hanya saja orang ini telah mengonsumsi harta penyembuhan tingkat atas untuk meredakan lukanya. Kehendak spiritual Mauji mendarat di mayat Yuan Yi. Ketika dia melihat energi mematikan di tubuh Yuan Yi, dia menjadi sepenuhnya mengerti. Saat Yuan Yi bertarung dengan Ki Junyi, Ki Junyi sebenarnya bukan tandingan Yuan Yi. Keduanya terluka parah, dan luka Ki Junyi bahkan lebih parah. Kalau saja tidak ada kecelakaan lain, Yuan Yi pasti sudah membunuh Ki Junyi yang sedang terluka parah, dan mengambil sumbu lampu milik Ki Junyi. Namun, pada saat itu, sebuah kecelakaan terjadi, orang-orang dari Sekte Petir datang untuk menolong. Orang-orang yang datang menolong Ki Junyi tentu saja adalah Immortal Referent, Immortal King, dan Grand Luo Immortal. Terlebih lagi, kultivasi Susi terlalu rendah, dan dia tidak memiliki banyak pengalaman, dia tidak dapat membantu sama sekali. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Yuan Yi masih berhasil melarikan diri bersama Susi, dan bahkan tiba di kota Jurang Surgawi. Jelas, Yuan Yi sangat mengesankan. Memang mustahil untuk mengatakan betapa mengesankannya beberapa orang. Secara logika, dengan luka parah yang dialami Ki Junyi, dia seharusnya tidak mengikuti Yuan Yi ke kota Jurang Surgawi. Tetapi sekarang, bukan hanya dia saja yang mengikuti, bahkan para pembantu lainnya dari Sekte Petir pun ikut mengikuti. Satu-satunya penjelasan adalah Ki Junyi tidak berhasil mendapatkan piringan lampu. Ki Junyi juga khawatir orang lain dari Sekte Petir akan membantunya mendapatkan piringan lampu, jadi dia mengambil risiko untuk datang ke kota Jurang Surgawi. Setelah memikirkan hal ini, niat membunuh Mouji meningkat. Dia juga memiliki permusuhan dengan Sekte Petir. Di reruntuhan rusak, dia pernah berselisih dengan Chen Jushan dari Sekte Petir karena tujuh halaman Sekte Petir tahu tentang Kitab Luo, hanya saja mereka belum menemukannya. Kalau saja Sekte Petir tahu keberadaannya, mereka pasti akan menginterogasi Murong Siang Yu mengenai apakah dia yang memberikan Kitab Luo kepadanya. Bahkan tanpa masalah Yuan Yi dan muridnya, dia tidak berteman dengan Sekte Guntur. Jika dia tidak memiliki kekuatan, cepat atau lambat dia pasti sudah dibunuh oleh Sekte Petir. Sekarang Ki Junyi telah terluka parah, menyingkirkan bencana masa depan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mouji tidak memberikan muka apapun kepada Ki Junyi. Dia berkata dengan dingin, Yuan Yi dan muridnya punya sejarah denganku. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Kalian semua, silakan lanjutkan. Ahli Pilmo, apakah kau sudah mempertimbangkan akibat dari menentang Sekte Petirku? Melihat Mouji tidak memberinya muka, wajah Ki Junyi menjadi muram. Kalau bukan karena lampu budakun agung, bagaimana dia bisa berbicara kepada Mouji dengan cara seperti itu? Apakah Sekte Petir sehebat itu? Kalau begitu, biarkan Sekte Petirmu datang dan menemuiku. Tidak peduli seberapa besar konsekuensinya, aku, Mouji, akan menerimanya. Ayo, adik perempuan Susi, ayo masuk dulu. Mouji tidak ragu untuk menangkis ancaman Ki Junyi. Dia bahkan menginginkan nyawa Ki Junyi, jadi apa yang perlu sopan. Wajah Ki Junyi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap immortal referen itu sekilas. Terlepas dari bagaimana dia meminta maaf kepada kota jurang surgawi, dia pasti tidak bisa membiarkan lampu budakun agung lepas dari hadapannya. Saat pendeta abadi itu melihat lirikan Ki Junyi, dia segera meraih cincin penyimpanan Susi. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Mouji. Tepat saat pendeta abadi itu mengulurkan tangannya, Tinju Mouji melayang ke arah dadanya. Seekor semut berani menyerangnya. Pendeta abadi ini tersenyum dingin. Tepat saat dia hendak menggunakan kesempatan ini untuk melukai Mouji, dia merasakan tekanan kaisar abadi yang besar menyelimutinya. Pada saat itu, ruang di sekitarnya benar-benar membeku. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bang, Tinju Mouji tiba lebih dulu. Tinju itu langsung mendarat di dada pendeta abadi ini. Energi unsur abadi yang dahsyat langsung meledak dalam tubuh pendeta abadi ini. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut pendeta abadi ini. Para kultifator di sekitarnya hanya bisa melihat bahwa pendeta abadi ini terluka oleh Tinju Mouji. Hanya pendeta abadi ini yang tahu dalam hatinya bahwa dia sudah tamat. Pukulan Mouji langsung menghancurkan fondasi dao miliknya. Pada saat yang sama, pukulan itu juga menghancurkan semua saluran spiritualnya. Sungguh orang yang kejam. Wajah pendeta abadi ini menjadi pucat. Dia menatap Mouji dengan penuh kebencian. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan memiliki masa depan lagi. Beberapa kultifator yang tidak tahu bahwa Dahuang telah menyerang mengira Mouji begitu kuat. Mereka bahkan lebih terkejut untuk membunuh seorang imortal referen dasar dengan satu pukulan, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan. Bagus, bagus. Wajah Kijunyi berubah pucat. Tepat saat dia hendak berbicara ke udara, dua pria berjubah merah marun berjalan mendekat. Pria di depan bertubuh sedang. Jenggotnya sedikit dan wajahnya memancarkan aura tajam. Pria di belakang sedikit lebih tinggi. Matanya terkulai. Dia tampak hanya lewat begitu saja. Kota Jurang Surgawiku tidak mengizinkan pertikaian atau perkelahian. Orang yang berbicara adalah pria parubaya di depan. Mereka adalah dua raja abadi. Selain itu, mereka tidak lemah. Mereka seharusnya menjadi penegak abadi kota Jurang Surgawi. Mouji berpikir dalam hati. Seketika, dia bertanya-tanya apakah Kuzu akan memberinya muka. Jika Kuzu tidak melakukannya, maka dia hanya bisa meninggalkan kota Jurang Surgawi. Ketika Kijunyi melihat siapa orang itu, dia menghela nafas lega. Sejujurnya, dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Dia hampir tidak mampu berdiri di sini. Seperti yang dikatakan Mouji, dia khawatir lampu Budakun Agung akan diambil orang lain. Sekalipun itu seseorang dari sektenya, dia tidak akan merasa tenang. Hanya saja dia tidak menyangka Mouji akan muncul. Boneka Abadi di samping Mouji tampaknya berada di tahap Kaisar Abadi. Tidak heran anak ini berani menantang Nifengni dari sekte Abadi berbobot Surgawi. Dua penegak Abadi, orang ini menghancurkan batasan ruang kota Jurang Surgawi. Pada saat yang sama, ahli Pilmo benar-benar melukai tetua Abadi sekte petir milikku. Saya mohon kepada kedua penegak Abadi untuk melaporkan hal ini kepada Kastelan Kuzu. Kastelan Kuzu, mohon kembalikan pembatasan ruang kota Jurang Surgawi. Kijunyi bahkan tidak menyebutkan motif mereka datang ke sini. Pertama, dia menunjukkan bahwa Yuan Yi telah dengan jahat menghancurkan batasan ruang kota Jurang Surgawi. Kemudian, dia mengatakan bahwa Mouji telah dengan jahat melukai pendeta Abadi sekte petir. Mouji mencibir dalam hatinya. Memang, pihak yang bersalah adalah yang pertama mengeluh. Kalau dia tidak punya status, maka tidak akan ada orang yang membantahnya sekalipun dia menuduh Rusa sebagai kuda. Meskipun dia, Mouji, tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa itu, dia tetaplah seorang yang berstatus. Dia tidak takut dengan kata-kata seperti itu. Pendeta Abadi itu mengepalkan tinjunya ke arah Kijunyi. Kemudian, dia menoleh ke Mouji dan mengepalkan tinjunya, ahli pilmu, statusmu terhormat. Namun, kota Jurang Surgawi melarang perkelahian. Siapapun yang berani bertarung di kota Jurang Surgawi akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Mouji juga mengepalkan tangannya dan membungkuh, dua penegak abadi, banyak orang di sini yang melihatnya. Bagaimanapun juga, aku adalah kaisar pil tingkat tujuh terhormat, tetapi orang ini yang mengambil langkah pertama melawanku hanya karena dia seorang pendeta abadi. Saya melukainya sepenuhnya karena membela diri. Karena ini adalah kota Jurang Surgawi, aku melukainya dengan ringan. Jika tidak, segala sesuatunya tidak akan sesederhana ini hari ini. Mendengar perkataan Mouji, sang pendeta abadi itu tak dapat menahannya lagi dan batuknya pun mengeluarkan darah. Menghancurkan fondasi dao dan saluran spiritualnya masih dianggap sebagai cedera ringan. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apa yang dianggap sebagai cedera berat? Lagi pula, apakah aku menyerangmu untuk berurusan denganmu? Saya sedang berusaha menghadapi biarawati kecil itu. Pendeta abadi ini tiba-tiba teringat akan suatu hal penting. Jika Mouji benar-benar seekor semut, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan fondasi daonya dengan mudah? Jika itu orang lain, bahkan jika dia ditekan oleh kaisar abadi, dia tidak akan dapat menghancurkan fondasi daonya dengan mudah. Apalagi saluran rohnya. Kita harus tahu bahwa fondasi dao dan saluran spiritual setiap orang berbeda-beda. Bagaimana Mouji tahu apa fondasi daonya dan bagaimana ia mampu menguasai saluran spiritualnya hanya dengan satu pukulan. Kecuali jika pemurni pil di depannya ini bukanlah seorang abadi tingkat rendah biasa, tetapi seorang ahli kaisar abadi sejati. Dan orang yang menyerang tadi bukanlah boneka abadi itu. Ketika memikirkan hal ini, sang pendeta abadi ini menggigil. Benarkah? Tatapan mata penegak abadi itu tertuju pada pendeta abadi dari sekte petir yang terluka parah. Pendeta abadi ini berpikir, jika Mouji adalah seorang ahli kaisar abadi, lalu bagaimana mungkin dia bisa membiarkan sekte petir lepas begitu saja. Sekte petir sudah lenyap, bagaimana mungkin dia bisa membalas dendam? Karena dia sedang memikirkan hal ini, dia sama sekali tidak menyadari pertanyaan sang penegak abadi. Penegak hukum abadi itu tidak mendapat jawaban karena dia langsung berkata, sepertinya itu benar. Masalah ini bukan salah master Pil Mo. Lalu masalah lainnya, apakah ahli Pil Mo tahu bahwa seseorang telah menghancurkan susunan penghalang kota jurang surgawi milikku? Ki Junyi menghela nafas dalam hati karena Mouji mengatakan yang sebenarnya. Memang benar orang dari sekte petir yang menyerang lebih dulu. Namun, yang diserangnya bukanlah Mouji, melainkan cincin penyimpanan biarawati kecil itu. Sayangnya, dia tidak berani mengatakan hal ini. Jika dia melakukannya, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang ada di dalam cincin penyimpanan biarawati kecil itu. Terlebih lagi, dialah yang menyerang biarawati kecil itu terlebih dahulu. Mouji menghela nafas, hal ini memang benar. Jika Yuan Yi masih hidup, aku pasti akan menyarankannya untuk meminta maaf kepada kepala penjagaku. Pada saat yang sama, aku akan mengganti kerugian kota jurang surgawi atas semua kerugian mereka. Tapi Yuan Yi, Ai. Saat mengatakan ini, Mouji menghela nafas lagi. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, karena Yuan Yi sudah tiada, permintaan maaf tetap harus disampaikan. Aku, Mouji, akan meminta maaf atas nama Yuan Yi. Setelah masalah ini selesai, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada kastelanku. Ketika penegak abadi itu tiba, dia telah menerima instruksi dari Kousu. Tentu saja, dia mengerti maksud Kousu. Ketika dia mendengar kata-kata tulus Mouji dan bagaimana dia menempatkan reputasi kota jurang surgawi di atas segalanya, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, karena pelakunya sudah tewas, maka mari kita lupakan saja. Setelah berkata demikian, dia menoleh pada Kijunyi dan berkata, Pena Tuwaki, meskipun pendeta abadi dari sekte petir ini bertindak gegabuh, mengingat dia juga terluka, kita biarkan saja masalah ini selesai. Jika semua orang masih ingin bertarung, tolong jangan lakukan itu di kota jurang surgawi. Tentu saja, tentu saja, Mouji mengepalkan tangannya dan dengan santai bertukar basa-basi. Setelah itu, dia membawa Susi ke rumah peristirahatan jurang surgawi. Melihat punggung Mouji, niat membunuh melonjak dalam hati Kijunyi. Dia perlahan menghembuskan napas dan berkata, ayo pergi dulu. Di kota jurang surgawi, dia sama sekali tidak berdaya melawan Mouji. Dia hanya bisa memikirkan cara lain setelah kembali ke sekte petir. Sebelum Mouji kembali ke kamarnya, ia mengirim pesan kepada Zuopingan. Ia meminta Zuopingan untuk segera meninggalkan kota jurang surgawi dan membunuh semua orang dari sekte petir, termasuk Kijunyi. 639. Bagi Mouji, dia tidak akan pernah berdamai dengan sekte petir. Jika demikian, membunuh kaisar abadi akan melemahkan sekte petir terlebih dahulu. Konon, Kijunyi ini adalah kaisar abadi terkuat di sekte petir. Jika orang seperti itu terbunuh, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi sekte petir. Menunggu Kijunyi pulih dari luka-lukanya sebelum membunuhnya. Dia tidak sebodoh itu. Mouji tidak tahu lampu apa itu, tetapi karena Kijunyi terluka parah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk datang sendiri. Mouji tahu bahwa itu bukan barang biasa. Jika Kijunyi tidak berhasil mendapatkan hal seperti itu, aneh rasanya jika Kijunyi akan menyerah. Pada saat Kijunyi mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Dia memang memiliki sedikit kekuatan sekarang, tetapi kekuatan itu bukan miliknya. Sebagian berasal dari Dahuang, sementara sebagian lagi berasal dari Zuopingan. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menahan pengawasan terus-menerus dari seorang Kaisar abadi. Tetua Agung, Mouji itu ternyata begitu kuat. Penatua Ming juga seorang pendeta abadi, tetapi dia benar-benar terluka parah hanya dengan satu gerakan. Setelah meninggalkan kota Jurang Surgawi, wanita itu bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Pada saat ini, dialah yang mengendalikan harta ajaib terbang itu. Ekspresi Kijunyi masih sangat jelek. Ketika mendengar kata-kata ini, dia mendengus, seorang Mouji biasa saja tidak ada apa-apanya. Aku tidak menyangka boneka abadi di sisinya akan sekuat itu. Seharusnya setara dengan Kaisar abadi. Setelah aku sembuh, aku akan datang dan melunasi hutangku padanya. Jika dia ingin pulih dengan cepat, dia hanya bisa kembali ke kolam petir sekte petir. Ini juga alasan mengapa dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Jurang Surgawi Tua Agung, apakah Mouji itu akan mengejar kita? Kultifator abadi Luau Agung itu sedikit khawatir. Kijunyi mencibir, dia tidak punya nyali. Dia hanya mengandalkan boneka abadi. Dia benar-benar tidak takut Mouji mengejarnya. Tidak perlu membicarakan betapa lincahnya boneka abadi itu. Bahkan dalam hal kecepatan, boneka abadi itu tidak dapat dibandingkan dengan harta karun terbangnya. Jika Mouji berani mengejarnya, maka dia akan memikirkan segala cara untuk mencegah Mouji kembali ke kota Jurang Surgawi. Boneka abadi yang sebanding dengan kaisar abadi juga merupakan boneka. Sesuatu yang tidak memiliki kecerdasan benar-benar berani menghalanginya, Kijunyi. Sekalipun dia, Kijunyi, terluka parah, dia tetaplah seorang kaisar abadi. Kau salah. Dia benar-benar punya nyali. Lihat, aku di sini. Suara lembut terdengar, dan sesosok muncul di depan kapal terbangnya. Kapal terbang itu diselimuti oleh aura domain yang kuat, dan segera berhenti. Siapa kamu? Kijunyi tiba-tiba berdiri dan menatap sarjana berwajah pucat di depan kapal terbang itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sekalipun dia bukan orang yang mengendalikan kapal terbang itu, namun mampu menghentikan kapal terbang yang dikendalikan seorang raja abadi dengan begitu mudahnya, orang ini sudah pasti seorang ahli kaisar abadi. Terlebih lagi, aura semacam itu bahkan lebih kuat daripada saat dia tidak terluka. Ini berarti bahwa meskipun dia tidak terluka, dia tidak akan sebanding dengan orang ini. Sebelum Zuo Pingan sempat menjawab, sebuah nama tiba-tiba dengan sungguh-sungguh, apakah sahabat abadi Zuo Pingan berasal dari Tanjung Perdamaian. Zuo Pingan dengan mudah mendarat di dek kapal terbang Kijunyi. Baginya, pembatasan itu hanya seperti hiasan. Saya tidak menyangka seseorang akan mengenali saya dari luar Tanjung Perdamaian. Langkah kaki Zuo Pingan sangat lambat, dan dia berbicara dengan nada santai, seolah-olah dia sedang kesepian. Sahabat abadi Zuo, sekte petirku tidak punya permusuhan denganmu, kan? Mengapa sahabat abadi Zuo tiba-tiba menghalangi jalanku? Kijunyi bukan orang bodoh, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Zuo Pingan. Kemunculan Zuo Pingan yang tiba-tiba bukan untuk mengobrol dengannya, tetapi untuk membunuhnya. Aku juga mengikuti perintah. Siapa yang memintamu menyinggung Mouji? Dia memintaku untuk membunuh kalian semua, jadi aku hanya bisa melakukannya. Ai, hidupku benar-benar pahit, karena telah jatuh menjadi preman bayaran seseorang. Zuo Pingan mendesah sambil perlahan mengangkat tangannya. Apa? Kijunyi menatap kosong ke arah Zuo Pingan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zuo Pingan juga akan berada di bawah Mouji. Jika ada Zuo Pingan, bahkan seluruh sekte petir tidak akan punya hak untuk membalas dendam padanya. Dia dapat merasakan niat membunuh Zuo Pingan dan hatinya serasa disiram air es. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia lebih suka tidak memperoleh sumbu lampu Buddha Kun Agung. Adik Susi, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang terjadi? Kembali ke kamarnya, Mouji langsung bertanya setelah memasang segel. Biarawati kecil itu dengan hati-hati menurunkan Yuan Ye, lalu menyeka air matanya dan berkata, Kijunyi dari sekte petir itu punya rencana. Setelah dia memancing guruku keluar, dia berhenti tidak jauh dari kota Jurang Surgawi. Tuanku berkata bahwa dia ingin menukar sumbu itu, dan dia bahkan mengeluarkan barang yang diinginkan Kijunyi. Setelah Kijunyi memeriksa benda yang diberikan tuanku, dia tidak menarik kembali kata-katanya saat melemparkan sumbu itu kepada tuanku. Tepat saat tuanku menangkap sumbu itu, Kijunyi tiba-tiba menyergapnya. Tuanku menyimpan barang itu dan memulai pertarungan besar dengannya. Pada akhirnya, dia dan tuanku menderita luka parah. Tepat saat aku bersiap membawa tuanku pergi, dia dengan kejam memanggil beberapa orang lain dari sekte petir untuk mengepung kami. Tuanku mempertaruhkan nyawanya untuk membawaku ke kota Jurang Surgawi. Sunsi tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi setelahnya, Mo Wuji mengerti. Apakah sumbu itu sangat penting? Tuanmu seharusnya tidak tahu tentang rencana Kijunyi, kan? Satu-satunya hal yang tidak diduga Mo Wuji adalah bahwa Yuan Yi ternyata begitu kuat hingga dia bisa menekan Kijunyi. Dengan kata lain, jika Yuan Yi tidak sedikit gelisah saat bertukar barang dengan Kijunyi, yang mengakibatkan dirinya disergap oleh Kijunyi, mungkin tidak akan ada dampak apapun dalam pertukaran ini. Susi menganggup, itulah lampu Buddha Kun Agung, fondasi biara meditasiku. Bertahun-tahun yang lalu, guruku memberitahuku bahwa biara meditasi juga merupakan sekte Buddha besar di dunia abadi. Hanya karena sumbu lampu Buddha Kun Agung hilang, biara meditasi perlahan-lahan merosot. Akhirnya, biara itu menjadi satu garis keturunan. Maksudmu, setelah gurumu meninggal, hanya kau yang tersisa di biara meditasi. Mouji bertanya dengan ragu. Susi menganggup, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah gurunya meninggal, dia tidak tahu harus kemana. Akan tetapi, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan biara meditasi terus merosot. Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Mouji melihat Susi menganggup dan menggelengkan kepalanya, jadi dia langsung bertanya. Susi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, biara meditasi memiliki cabang yang disebut Sekte Budakun Agung. Itu tidak benar. Kamu mengatakan bahwa fondasi biara meditasi adalah lampu Budakun Agung. Maka nama Sekte Budakun Agung seharusnya menjadi Sekte Utama, kan? Mouji segera menyadari ketidaktepatan dalam kata-kata Susi. Susi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Sekte Budakun Agung didirikan setelah hilangnya lampu Budakun Agung di biara meditasi. Saya mendengar bahwa pernah terjadi perang besar dan setelah perang, biara meditasi runtuh. Lampu Budakun Agung juga lenyap selama perang itu. Apakah pelat lampu-lampu Budakun Agung ada di tangan gurumu? Mouji bertanya lagi. Susi bersibagaikan selembar kertas putih, dia sama sekali tidak tahu tentang segala macam rencana jahat. Ketika Mouji menanyakan hal ini saat ini, dia sama sekali tidak siap. Dia langsung menjawab, ya, pelat lampu ini sangat menakjubkan. Itu karena pelat lampu ini dapat merasakan arah sumbu lampu. Guruku membawaku ke kota Jurang Surgawi dan bersiap untuk menggabungkan pelat lampu dan sumbu lampu menjadi satu. Lalu apakah orang-orang dari Sekte Budakun Agung tahu bahwa pelat lampu itu ada di biara meditasi? Mouji mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Aku tidak tahu. Guruku berkata bahwa kita tidak boleh memberi tahu mereka. Begitu mereka tahu, mereka pasti tidak akan membiarkan biara meditasi pergi begitu saja. Ketika mendengar perkataan Susi, hati Mouji mencelos. Dari apa yang terlihat, menyelamatkan Susi tidak hanya akan memperdalam permusuhan antara dirinya dan Sekte Petir, tetapi juga Sekte Budakun Agung. Saat memikirkan hal ini, Mouji merasakan kepalanya sakit. Membiarkan biarawati kecil yang bagaikan selembar kertas putih ini pergi begitu saja sama saja dengan memintanya bunuh diri. Membiarkannya tinggal sama saja dengan menciptakan musuh. Kecuali jika Sekte Budakun Agung datang dan meminta Susi dengan sukarela menyerahkan lampu Budakun Agung. Namun, lampu Budakun Agung ini ditukar dengan nyawa Yuan Yi. Apakah Susi akan menyerahkannya dengan sukarela? Jika Sekte Budakun Agung datang meminta lampu Budakun Agung kepadamu, apa yang akan kamu katakan? Mouji masih menanyakan pertanyaan ini. Susi tertegun saat dia teringat bahwa lampu Budakun Agung tidak hanya diinginkan oleh Sekte Petir, tetapi juga oleh Sekte Budakun Agung. Tak lama kemudian, dia berkata dengan tegas, ini ditukar dengan nyawa Tuanku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada mereka kecuali aku mati. Mouji menghela nafas dalam hati sebelum berkata, kamu kurang pengalaman. Di masa depan, ingatlah ini, siapapun yang bertanya kepadamu tentang lampu Budakun Agung, kamu harus mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Susi menatap kosong ke arah Mouji sebelum menganggupkan kepalanya. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah sebentar. Aku akan membantumu menyelesaikan yang lainnya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berusaha keras untuk meningkatkan level kultifasimu. Mouji menghiburnya. Saat pertama kali bertemu Susi, Susi bahkan akan melontarkan lelucon. Dia polos dan tidak ternoda. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, bahkan Mouji dapat melihat jejak kabut di mata Susi. Terkadang, pertumbuhan disertai dengan kegelapan. Susi perlahan-lahan akan berasimilasi ke dalam dunia abadi dan dia tidak akan bisa menghentikannya. Dia hanya berharap, apapun yang terjadi, dia masih mampu menjaga hatinya yang murni dan polos. Susi membungkuk ke arah Mouji sebelum menggendong gurunya ke ruangan di sampingnya. Mouji membuka pembatas pintu dan Zuo pingan masuk. Dia melihat ke kamar Susi sebelum mendesah, kau telah menciptakan masalah besar lainnya. Mouji mengusap rambutnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menciptakan masalah besar? Biara meditasi, yang hanya memiliki satu murid, juga memiliki seorang ahli seperti Yuan Yi. Bagaimana mungkin Sekte Kun Buddha Agung, yang merupakan cabang utama biara meditasi, bisa bersikap sederhana? Namun, bisakah dia membiarkan Susi pergi? Dia yakin saat Susi melangkah keluar dari kota jurang surgawi, tak akan ada yang tersisa darinya. Mouji benar-benar tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kadangkala, ia merasa sudah terbiasa dengan kekejaman dunia abadi. Namun, ia tetaplah manusia biasa dengan hati yang biasa. Ia tidak dapat mengabaikan hidup dan mati. Sekalipun dia berkultivasi hingga ke tahap abadi Gren Yi dan menjadi kaisar pil tingkat tujuh, dia masih belum mampu melampaui yang biasa saja. 640. Sekte Buddha Kun Agung sangat kuat. Karena kau ingin menyinggung mereka, aku sarankan kau mencari Susi dan memintanya untuk menunjukkan lampu Buddha Kun Agung kepadamu. Mungkin, itu akan bermanfaat untukmu. Zuo Pingan meletakkan cincin penyimpanannya. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari kamar Mouji. Mouji mengambil beberapa cincin penyimpanan, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Ada cincin kaisar abadi di dalamnya, jadi pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Zuo Pingan bahkan tidak menginginkan cincin semacam ini. Sebaliknya, dia mengambilnya kembali dan memberikannya kepadanya. Pembatasan cincin itu bahkan tidak tersentuh. Dapat dilihat bahwa Zuo Pingan memang orang yang jujur. Tentu saja, Mouji tahu makna di balik kata-kata Zuo Pingan. Artinya, jika sekte petir menyelidiki masalah ini, dia, Mouji, harus mengakui bahwa dialah yang membunuh beberapa orang dari sekte petir itu. Bagaimanapun juga, Mouji berhutang budi pada Zuo Pingan. Bahkan jika Zuo Pingan tidak memberinya cincin ini, dia tidak akan menolaknya. Kenyataannya, siapapun yang punya otak akan tahu bahwa orang-orang dari sekte petir dibunuh oleh Mouji. Kalau tidak, siapakah yang mau menjadi musuh sekte petir? Mouji tidak langsung meminta lampu budakun agung kepada Susi. Ia tahu bahwa Susi sedang linglung dan ia perlu memberi biarawati kecil ini waktu. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Mouji pertama-tama mengeluarkan cincin penyimpanan Kijunyi. Setelah Kijunyi dibunuh oleh Zuo Pingan, batasan pada cincin penyimpanannya mudah dipatahkan. Ketika Mouji melihat barang-barang di cincin penyimpanan Kijunyi, dia akhirnya mengerti betapa marahnya Zuo Pingan. Kristal abadi tingkat tinggi saja jumlahnya mencapai ratusan juta, dan jumlah pastinya pasti lebih dari seratus lima puluh juta. Ini hanya sebagian kecil dari kekayaan. Ramuan abadi dan bahan-bahan pandai besi semuanya setidaknya tier lima, dan sebagian besar dari mereka adalah tier tujuh dan di atasnya. Adapun berbagai artefak abadi, pil obat, dan jimat, semuanya ditumpuk menjadi gunung. Mouji bahkan curiga bahwa ini adalah gudang sekte. Berikutnya adalah huruf diok teknik kultivasi. Mouji memindainya dengan kehendak spiritualnya dan menemukan bahwa ada banyak seni sakral dan teknik kultivasi. Orang ini benar-benar tokoh serba ada yang bergerak. Semakin Mouji melihat, semakin bersemangat dia. Dia bahkan menemukan batu kristal petir. Batu kristal petir tidak hanya dapat memberikan kekuatan kepada para pembudidaya yang memiliki atribut petir untuk berkultivasi, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir yang memiliki atribut petir. Ini adalah bahan kerajinan kelas 9, nilainya sangat tinggi. Akhirnya, Mouji mengeluarkan sebuah manik hijau. Kehendak spiritualnya memindai manik tersebut dan menemukan bahwa itu adalah taman ramuan abadi yang bergerak. Kebun tanaman obat abadi ditempatkan di dalam cincin karena memiliki kelima elemen. Tidak hanya itu, kebun ini juga memiliki elemen cahaya dan kegelapan. Belum lagi aneka tanaman herbal abadi yang ada di sana, nilai dari taman tanaman herbal ini sungguh tak terukur. Akan tetapi, itu bukan apa-apa, sebab dia melihat dua urat nadi roh abadi yang besar di taman ramuan roh abadi ini. Dengan sekali lihat, Mouji tahu bahwa itu adalah urat nadi abadi tingkat tinggi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kaisar abadi, dia terlalu kaya. Mouji merasa bahwa dirinya bisa dianggap kaya. Namun, selain nafas hongmeng dan kristal api ibu purba, harta bendanya yang lain bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sekeping cincin penyimpanan milik Kijunyi. Adapun cincin milik tiga kultifator lainnya, meskipun mereka juga sangat kaya, mereka masih belum setingkat dengan Kijunyi. Mouji memilah semua benda itu dan melemparkannya ke dalam dunia abadi miliknya. Setelah itu, ia meletakkan setumpuk besar kristal abadi ke dalam cincin penyimpanannya. Awalnya, ia bermaksud melanjutkan belajar cara meramu pil abadi tingkat delapan, tetapi sekarang setelah ia memiliki begitu banyak kristal abadi tingkat tinggi, ia berubah pikiran. Dengan begitu banyak kristal abadi, dia secara alami harus berkultifasi. Daopil merupakan jalan kedua, sedangkan kultifasi merupakan jalan yang benar. Tumpukan kristal abadi dilemparkan oleh Mouji dan dia menggunakan metode penumpukan kristal abadi untuk membentuk susunan pengumpul energi tingkat puncak. Mouji tahu bahwa metode kultifasinya berbeda dari orang lain karena jumlah kristal abadi yang ia butuhkan terlalu banyak. Kalau saja tidak karena tidak nyaman untuk memasuki dunia kekal miliknya, dia pasti sudah menggunakan urat-urat spiritual untuk berkultifasi di dunia kekal miliknya. Jutaan kristal abadi ditumpuk oleh Mouji dan dengan aktifasi susunan pengumpul energi, semua meridian Mouji mulai bersirkulasi secara terbalik. Aliran energi spiritual abadi diekstraksi dan dalam waktu singkat, awan energi spiritual abadi yang mengerikan terbentuk di sekitar Mouji. Hanya dalam waktu satu jam, bahkan orang-orang di ruangan sebelah pun tahu bahwa Mouji sedang berkultifasi. Itu hanya karena kultifasi Mouji menyebabkan terlalu banyak keributan. Bahkan di tempat seperti rumah peristirahatan jurang surgawi, dia masih mampu menciptakan pusaran air samar untuk menyerap energi spiritual abadi. Untungnya, Zhuopingan dan Hanlong tinggal di samping Mouji dan mereka tahu betapa hebatnya Mouji sehingga mereka terbiasa dengan metode kultifasinya. Adapun Susi, dia tampak tumbuh dewasa dalam semalam setelah gurunya meninggal. Setelah mengetahui bahwa Mouji sedang berkultifasi secara tertutup, dia merapikan barang-barang milik gurunya dan mulai berkultifasi secara tertutup juga. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata dan tumpukan kristal abadi berubah menjadi debu karena penyerapan Mouji yang menggila. Meskipun tingkat kultifasi Mouji meningkat, dia masih jauh dari tahap abadi Gren Yi. Mouji juga jelas bahwa kultifasi adalah akumulasi dari periode waktu yang panjang jadi tidak peduli seberapa bagus bakat seseorang, seseorang harus melakukannya selangkah demi selangkah jika tidak ada peluang. Kadangkala, meskipun ada kesempatan, seseorang tetap perlu membangun fondasi yang kuat. Bagi siapapun, kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam satu langkah. Mouji memilih untuk menempa fisiknya bukan hanya karena kesengsaraan petirnya terlalu kuat tetapi juga karena dia khawatir laju peningkatannya akan terlalu cepat dan tubuh jasmaninya tidak akan mampu menahannya. Masih ada waktu yang lama sebelum pembukaan Menara Dewa, jadi Mouji sepenuhnya fokus untuk memadatkan level kultifasinya. Dia yakin bahwa sebelum dia keluar, Zuo Pingan dan Hanlong tidak akan mengganggunya. Yang mengejutkan Mouji adalah meskipun Hanlong tahu bahwa dia sedang berkultifasi secara tertutup, dia masih mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa penjaga kota jurang surgawi, Ku Zhu, telah mengundangnya. Jika itu orang lain, Mouji pasti akan mengabaikannya tetapi karena itu adalah undangan Ku Zhu, dia tidak punya pilihan selain keluar. Tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana dia memperoleh dukungan Ku Zhu selama transaksi di rumah peristirahatan jurang surgawi. Meskipun Ku Zhu Ku Zhu tidak mengatakannya secara gamblang, jelas bahwa dia berada di pihak Mouji ketika dia membantu Susi. Ku Zhu telah banyak membantunya, tetapi Mouji belum juga mengunjunginya untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang setelah Ku Zhu mengundangnya, Mouji tentu saja tidak akan menolaknya. Kakak Mo, apakah kamu akan keluar? Saat Mouji keluar dari kultifasi tertutupnya, Susi merasakannya dan dia bergegas menghampiri. Setelah dua bulan beradaptasi, dia akhirnya memahami situasinya dan dia tahu bahwa selain mengikuti Mouji, dia pasti akan mati jika dia pergi sendiri. Ketika Mouji melihat Susi, dia mendesah dalam hati. Susi masih biarawati kecil yang cantik, tetapi matanya tidak lagi sebening sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit kebencian di dalamnya. Dia bahkan mengubah cara dia memanggilnya dari senior menjadi kakak laki-laki. Selembar kertas putih telah dimurnikan selama bertahun-tahun dan hanya membutuhkan satu malam agar selembar kertas putih tersebut memiliki sesuatu di atasnya. Mouji mengangguk, Susi, kamu harus berkultifasi di sini dan bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultifasimu. Di tempat ini, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun kepadamu. Syaratnya, kamu tidak boleh keluar begitu saja. Dengan adanya Zuopingan di sini, Mouji yakin tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan apapun pada kediamannya. Baik, kakakmu, saya akan tinggal di sini. Susi membungkuh hormat. Kolam jurang surgawi sebenarnya bukanlah kolam abadi melainkan tempat yang mirip dengan klub taman di bumi. Di sini, seseorang dapat meminum anggur abadi yang terbaik di dunia abadi dan memakan buah abadi yang paling lesat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat berkumpul terbaik. Penjaga kota jurang surgawi Kuzu sangat bangga bukan karena ia memiliki kota jurang surgawi, melainkan karena ia memiliki kolam jurang surgawi. Tepat saat Mouji tiba di pintu masuk kolam jurang surgawi, seorang pericantik yang ramah berjalan mendekat, selamat datang, ahli pilmu. Kamu adalah ahli pilmu, sahabat abadi Mouji yang menyelamatkan Yuan Yi dan muridnya dari sekteku. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Mouji. Dalam sekejap, seorang biksu dan biarawati muncul di hadapan Mouji. Biksu itu bertubuh sedang, berwajah pucat pasi, dan sangat tampan. Namun, bukan itu yang diperhatikan Mouji. Mouji memperhatikan bahwa ketika biksu ini berdiri di depannya, dunia ini seperti dunia yang sempurna tanpa cacat. Ini jelas merupakan seorang kaisar abadi. Hanya saja Mouji tidak tahu apakah biksu ini berada di tahap kaisar abadi awal atau lanjutan. Biarawati itu sedikit lebih tua dan jubah longgarnya tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya. Dari auranya, Mouji dapat mengetahui bahwa kultivasi biarawati ini tidak rendah. Seharusnya tidak lebih rendah dari Kui Feng Yun ketika dia bertemu dengannya di wilayah abadi Yong Ying. Mouji tahu bahwa Kui Feng Yun adalah seorang kaisar kuasi saat itu jadi biarawati ini juga pasti seorang kaisar kuasi. Dari apa yang terlihat, apa yang seharusnya terjadi akhirnya akan terjadi. Mouji menghela nafas dan mengepalkan tinjunya sebagai balasan, aku memang Mouji. Dan kalian berdua. Mouji tidak takut pada kedua orang ini. Dengan dahuang di sisinya dan lunkei di sisinya, dia tidak takut pada biksu dan biarawati ini. Sang pendeta menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan suara hangat dan jelas, pendeta malang ini adalah guang nian dari Sekte Buddha Kun Agung dan ini adalah Thaisa pelindung Sekte Buddha Kun Agung milikku. Sang biarawati juga menempelkan kedua telapak tangannya ke arah Mouji dan melakukan salam Buddha. Haha, Sekte Buddha Kun Agung Anda sama sekali tidak miskin. Saya mendengar bahwa lembah ramuan Buddha milik Sekte Buddha Kun Agung Anda memiliki tumpukan ramuan abadi bermutu tinggi. Terdengar suara tawa keras. Setelah itu, seorang pria jangkung dan ramping dengan wajah setajam pisau berjalan mendekat. Pria ini tampaknya diselimuti kabut dan Mouji sama sekali tidak dapat mengetahui seberapa kuat dia. Suara ini saja sudah memancarkan aura yang menindas. Jelas, pria ini sangat kuat. Mata Mouji sedikit menyipit. Dia yakin bahwa pria ini bahkan lebih kuat dari Zuopingan. Di belakang pria ini, ada seorang wanita cantik berpakaian merah. Wanita ini tampak sangat muda. Rambutnya yang panjang diikat dengan sanggul dan matanya seindah lukisan. Dia adalah wanita cantik lainnya. Duang Nian tersenyum tipis dan menyatukan kedua telapak tangannya. Duang Nian dari Sekte Buddha Kun Agung memberi hormat kepada Kaisar Surgawi. Seni sakral Kaisar Surgawi semakin luas dan tak terbatas. Itu bukan sesuatu yang dapat ku bandingkan. Kaisar Surgawi. Jantung Mouji berdebar kencang. Kaisar Surgawi bukan hanya gambaran tingkat kultivasi. Ia adalah penguasa domain abadi. Duang Nian menyapa pria ini sebagai Kaisar Langit. Mouji tidak tahu dari domain abadi mana dia berasal. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan Duang, silakan saja. Saya ingin berbicara sebentar dengan ahli Pilmo, kata pria itu dengan santai. Meskipun Duang Nian masih ingin mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Mouji, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kalau begitu, biksu kecil ini akan berterima kasih kepada ahli Pilmo nanti. Dengan itu, Duang Nian membawa pelindung Taisa ke kolam Jurang Surgawi. Terima kasih telah menonton!